Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang terhormat Ketua Umum Ihabi Bapak Pimosa Songko, yang kami hormati juga Bapak Hema Dwi Nuryanto, Wakil Ketua Umum Ihabi, Bapak Jeffrey Ersilite, co-founder Kayu Kapital sebagai narasumber kita pada kesempatan malam hari ini, juga Bapak Alexander Ludi Jif, dan yang saya hormati juga Bapak Oni Bibin Bintoro, Ketua Dewan Pengawas Ihabi, serta Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selam sejahtera untuk kita semua. Um swastu, namubdaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dengan kami di WID 83, Weekend Indonesia. Dialog yang ke-83 ini mengambil tema tentang industri start-up gulung tikar Gweselma. Pada acara BID yang ke-83 ini, kita tahu bahwa sebuah start-up adalah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya, serta bisa memecahkan sebuah masalah dalam masyarakat. Dan BID ini juga memiliki sifat yang diseratif di dalam sebuah pasar ataupun industri yang sudah ada, bahkan menciptakan sebuah industri baru. Indonesia saat ini tengah menikmati pertumbuhan industri digital yang ditandai dengan mengeliatnya industri start-up. Dan ini bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Start-up umumnya perusahaan rintisan. Yang cakupannya merujuk pada semua usaha-usaha ataupun perusahaan yang belum lama beroperasi. Dan di Indonesia ini sudah banyak sekali start-up yang ada. Memang tidak ada data yang pasti. Namun menurut laporan Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi atau start-up di Indonesia mencapai lebih dari 900 start-up. Dan sebagian besar berada di Jabodetabek. Memang kita juga melihat ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga di luar Jawa. Nah, bagaimanakah start-up di Indonesia? Apakah akan mati? Kita ikuti WID 83 malam hari ini. Untuk itu, pertama kali kita undang untuk membuka acara WID 83 ini yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua IABI kepada yang terhormat, Bapak Hemat Dwi Nuryanto. Waktu kami persilahkan, Pak Hemat. Pak Hemat Dwi Nuryanto. Halo, tes-tes suara kedengeran. Ya, biar. Kedengeran, Pak Hemat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak, Bapak, Ibu, Bapak ada ibunya, kalian nggak ada ya. Bapak-bapak semuanya, rekan-rekan semuanya. Saya izin untuk share screen ya. Bapak-bapak semuanya. Silahkan, Pak. Ya, sebentar. Apakah kelihatan share screen saya? Lihat jelas. Oke, saya akan memberikan sambutan based on pengalaman juga. Hari ini mungkin ada isu agak panas terkait informasi mengenai startup diambang kebangkrutan. Ini bukan hanya isu di Indonesia, ini isu juga dari Silicon Valley sampai ke Indonesia. Kemudian ada banyak, disitu ada banyak analisis penyebabnya apa saja. Dan misalnya tidak ada kebutuhan pasar. Artinya mungkin paying customer-nya nggak ada. Kemudian walaupun bagus prospeknya, tapi juga waktu running kehabisan uang itu 29 persen. Dan lain-lain. Isunya ada banyak sekali penyebabnya. Kemudian sebenarnya mungkin kita kembali tentang startup sebenarnya. Startup itu apakah semua perusahaan baru itu bisa disebut startup. Biasanya ini menurut definisinya, pengertiannya dari Steve Blanc, ini bisa dikirang guru startupnya di Silicon Valley. Dia profesor di Stanford, gurunya Eric Rice. Bahwa yang disebut startup adalah organisasi yang didalamnya mencari model bisnis yang repeatable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sembogo. Waalaikumsalam. Repeatable. Silahkan Pak Pak, bisa dikirai. Scalable. Kemudian mungkin karena terlalu fokus dari ini, mestinya juga seharusnya seperti bisnis as usual, bahwa bukan hanya repeatable dan scalable, tapi juga profitable untuk sustainability-nya. Ini kira-kira mengenai pengetahuan startup, tetapi menurut saya ini juga bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Repeatable, scalable itu kalau kita bisnis sekolah juga repeatable. Orang bayarnya misalnya tiap bulan. Sekolah bisa di-scaling juga dan segala macam. Jadi pengertian ini juga bukan hal yang baru, cuma kalau itu digital, startup digital itu, scaling-nya itu fast bisa mendunia. Itu kira-kira gambarannya. Kalau tadi digital startup-nya startup digital. Nah, terkait dengan apa tadi kebangkrutan startup itu, sebenarnya dramanya itu juga sama saja. Mau bisnis startup, bisnis besar, UKM, dan segala macam, sebenarnya dramanya juga ada tiga lakon. Jadi ada yang punya ide usaha. Kalau misalnya, kalau sebuah startup biasanya ide-nya gila. Coba itu saja. Karena apa? Dia mungkin scaling-nya ke seluruh dunia. Dream-nya, impian-nya. Itu terkait dengan yang punya ide. Yang punya ide mungkin bukan tidak punya uang. Punya uang tapi mungkin terbatas kalau untuk memujudkan scaling ke seluruh dunia. Kemudian ada juga pihak yang punya banyak uang. Tetapi dia nggak mengerti uangnya itu mau diapakan. Untuk supaya dikembangkan lagi. Untuk bisa apa? Mungkin di bisnis dia, dia udah oke. Udah untung banyak gitu ya. Tapi dia nggak ngerti. Mau ngapain lagi setelah itu untuk supaya uangnya makin banyak lagi. Nah, di tengahnya ada perantara. Mereka yang menyambungkan antara yang punya ide, bisnis yang gila tadi, tapi mungkin uangnya sedikit, menyambungkan dengan yang punya uang banyak. Itu kira-kira dramanya, drama tiga lakon. Ini saya ambil dari ini, dari presentasi seorang yang dikirimkan ke saya. Kemudian, gimana sih gelembung startup yang bisa pecah? Tapi sebenarnya, ini juga sebenarnya bisnis yang bisa-bisa aja. Ini terkait dengan tadi yang punya ide, mengeksekusi, kemudian ada penyambung membawa investor masuk. Nah, ini sebenarnya ide itu, kalau ide itu keren dan ekskusi bagus, ketemu investor yang pintar, maka akan sukses. Tetapi kalau investornya yang asal-asalan aja, mungkin berjalan, tetapi nggak bisa ini. Nggak bisa seperti yang diharapkan. Problemnya adalah, misalnya, ide dan ekskusinya kurang bagus. Kalau misalnya investornya pintar, dia cuma mengatakan, nggak bisa bekerja sama. Tapi, kalau ketemu investor yang yang tadi tidak paham, dan segala macamnya, ya impactnya ke crash. Nah, ini sering apakah, kalau ada problem kayak gini, sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah investornya, apakah apa, yang punya ide, atau yang matchmaking tadi, yang mempertemukan, tadi yang apa, orang menyebutnya, apa, angel network, tadi. Nah, ini sebenarnya, mungkin setiap pihak punya kesalahan, ya. Bisa jadi dari, ininya, tapi ini hal seperti ini adalah, menurut saya juga hal bisnis yang biasa-biasa aja. Mungkin, karena ada overestimate, banyak orang yang invest, tapi sebenarnya, nggak ngeh, nggak paham. Itu jadi, investor yang asal-asal saja. itu menjadi penyebab, tapi juga, bisa juga karena yang, idenya terlalu ini, terlalu menjulang, nggak masuk akal. Itu bisa juga, tapi, mestinya, yang di tengah, itu, ini, apa, memberikan advice yang bagus, terkait, sebaiknya investornya, dana investor ditaruh di mana. Nah, ini, jadi, kalau tadi, intinya kalau, ide dan eksusnya luar biasa bagus, investor pintar dan berhati-hati, engineer itu yang masuk akal, maka harusnya, bisnis startup, ataupun bisnis apa saja, mestinya, pada dasarnya, harusnya berhasil. Ini kira-kira, gambaran, terkait, dengan, gelombong startup ini. Nah, saya sebagai ini, sebagai praktisi, saya punya startup, kemudian yang running, ini anak muda, yang running sebagai CEO anak muda, saya akan sharing, seri-seri-seri cerita, terkait, startup yang bergerak, dibilang, media dan entertainment platform, atau media dan broadcasting platform. Tentunya, ini terkait sharing, bagaimana agar, investor, apa, apa, kita memberikan, apa, sesuatu yang masuk akal, tidak, bakar-bakar uang, apa, dan, harusnya berjalan dengan baik, seharusnya. Nah, idenya. Jadi, idenya, selalu sebuah startup itu, punya big ide, tadi yang mungkin, idenya gila. Jadi, misalnya, bagaimana memikirkan, beyond dari Google, YouTube, Spotify, dan lainnya. Nah, ini, OTT, seperti tadi, apa, Google, YouTube itu, ini, apa, mendisrap industri, industri-nya adalah media, media, dan entertainment industry. Itu bisa beruntut, beruntut, berbentuk print, radio, TV, outdoor, dan segala macamnya. Mereka mendisrap industri, sehingga industri-nya kacabalo. Bisnis 20 tahun, apa, kalau kita bicara media, pendapatnya dari, iklan. Bisnis yang tahun, 20 tahun itu, kira-kira, nilai bisa turun, dari 400 ke 300, bilion USD, terkait dengan iklan. Nah, seandainya, tadi apa, bis itu yang ingin direbut juga oleh, apa, oleh OTT dari media konvensional. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan, supaya tadi yang kecil-kecil itu, di, apa, tidak dimakan OTT yang besar, yang investasi yang berada di segala macamnya, dilakukan shifting, atau transformasi digital. Jadi, suara, membangun platform, untuk transformasi digital, untuk media konvensional. Sehingga, bisa melakukan, apa, kalau terjadi kolaborasi, serahkan balik, dan masuk di bisnis yang jauh lebih besar. Yaitu yang nilainya, sekitar hampir 700 miliar dolar. Ini kalau transformasi keseluruhan ya, seluruh dunia ini terjadi ya. Sedangkan, media dan entertainment industry sendiri, nilai bisnisnya adalah, 2,1 triliun dolar. Jadi, harusnya, mereka bisa memperebutkan kue yang lebih besar lagi. Jadi, tidak hanya rebutan di sesuatu yang kecil. Ini, apa, secara ide sih sederhana banget ya. Kita dalam mengamati industri ini selama 20 tahun perjalanan, ini mudah sekali diketahui. Nah, inovasi terkait dengan suara adalah, kita membuat platform, yang sifatnya tadi, supaya ikan kecil-kecil itu bergabung. Jadi, ada aktivitas B2B dan B2G, B2C. Nah, B2B-nya itu, walaupun B2C belum jalan, kita ingin dengan B2B, operasional itu tertutup. Jadi, kalau bisa, sudah, kalau perlu, sudah bisa profit. sehingga B2C untuk akselerasi business yang jauh lebih besar lagi. Itu kira-kira gambaran terkait platform dari suara-suara atau media dan broadcasting platform yang intisari platform tersebut adalah online platform yang didalamnya adalah combining the best online media technology. Jadi, kalau kita membayangkan, itu seperti, salah satu yang menarik itu adalah BBC online. Kan, di dalamnya ada BBC sound, ada BBC television, ada BBC radio, music, news, dan segala macamnya. ini media yang sudah transformasi dan menggunakan teknologi yang terbaik. Tapi juga ada NHK, ada Aherto Radio, ada macam-macamnya. Tapi ini salah satu referensi yang cukup keren. Kemudian, mengcombine juga the best broadcast automation technology. Ini contoh di sini, contoh seperti RCS itu untuk broadcasting radio. itu dipakai lebih dari 10 ribu radio di dunia, itu market leadernya. Nah, harusnya suara memiliki dua, itu yang mengkombinasikan dua hal tersebut. Mungkin kita supaya paham juga bahwa untuk pergi ke sana, perlu energi, perlu motivasi. Jadi, bagaimana kalau tadi kuenya bisnis media itu dikuasai big tech atau OTT besar, maka mind orang itu akan dikontrol oleh media besar. Nah, ini sesuatu yang berdasarkan kita, kenapa kita bergerak di dunia media, karena siapa yang mengontrol media akan mengontrol pikiran. Jadi, jangan sampai dikuasai oleh kapital tertentu, sehingga pikiran kita dikuasai oleh sekelompok orang saja. Nah, untuk ini, sebagai gambaran juga, bahwa tadi kan disruptor industri, kalau kita lihat sebenarnya Google itu, itu revenue-nya tahun 2021 itu 250 miliar dolar. 80 persennya, atau 200 miliar dolar itu dari iklan. Sebenarnya, mereka itu ibarat melakukan transformasi digital, dari sesuatu idenya dari, seperti Yellow Pieces, yaitu gabungan antara search programmable engine, ditambah Google Ads. Jadi, sebenarnya Google Ads ini yang menghasilkan pendapatan 80 persen dari Google, yang di dalamnya, dari search, dari YouTube, dan dari yang lain-lainnya. Sedangkan, impact pendapat yang besar itu, dia bisa memberikan service berbagai hal yang luar biasa. Seperti misalnya Google Map, Google Doc, Workspace, dan segala macamnya. Banyak sekali yang diinikan. Intisari bisnisnya adalah fremium. Jadi, kalau ada iklannya gratis, kalau tanpa iklan, berbayar. Itu kalau misalnya di YouTube. Nah, menariknya, model bisnisnya Google tersebut, mereka hanya, investornya, hanya invest, sekitar 36 juta dolar. Itu pun ronde keempat di tahun 2000, dan menghasilkan tadi pendapatan yang sangat besar. Ini mungkin bisa dikatakan, sebuah start-up, kalau misalnya awalnya start-up, yang sangat menarik, karena sangat profitable. Nah, kemudian, ada contoh yang lain, di industri tadi, media dan entertainment, itu layanan musik, Spotify. itu fundingnya sampai 2,5 miliar dolar. Mungkin sudah funding yang ke-10 ini. Dan sampai hari ini masih loss, masih rugi miliaran dolar. Ini sebagai bayangan, bahwa yang di-funding besar, nah ini, saya nggak tahu, apakah ini suatu rebubble, jadi akan runtuh apa tidak, saya tidak tahu. Tetapi, sampai hari ini masih loss ini, dengan funding yang 2,5 miliar dolar. Spotify sendiri, tahun 2018 itu, timnya itu ada 3.500 cent, separuh itu engineer. Engineer bekerja, artinya teknologi dan konten mereka, fokusnya untuk running Spotify. Menurut saya ini sangat mahal sekali. Kita selalu bicara bahwa, kalau suara punya pendanaan 20%, kita usernya bisa 3 kali lipat dari Spotify. Itu kira-kira bayangan terkait dengan suara. Kemudian, ada startup juga di Indonesia, yang di Indonesia, Noise, itu dari grupnya Mahaka, terkait dengan layanan podcast dan radio. Fundingnya sekarang sudah masuk ke series A, mereka baru saja mendapatkan 22 juta dolar. Dan sampai hari ini, fokus ke traction, mereka baru 2 juta user, itu mereka masih lost. Tidak ada revenue sama sekali. Ini sebagai bayangan, begitu masuk ke media dan entertainment industry, banyak yang kondisinya seperti ini. Nah, ini mungkin, pasti nanti ada cerita yang terkait dengan Gojek dan lainnya, tapi saya tidak mau ke situ, saya fokus ke yang praktisinya kita saja. Noise sendiri sebelumnya adalah selama 2 tahun pertama, mendapatkan traction dari 0 sampai 200 ribu user, itu bekerjasama dengan kita, dengan suara. Tapi kemudian mereka meninggalkan kita, selama 2 tahun relatif, kita berikan mereka platform ke kita gratis. Ini sebagai bayangan. Nah, sekarang suara. Jadi, misalnya kalau membandingkan suara, tepatnya mungkin dibandingkan dengan noise, karena dari si pendanaan kita juga masih kecil, tidak sebanding dengan kalau kita bandingkan dengan Spotify dan lainnya. Nah, hari ini relatif kita ke 2021 antara pemasukan dan pengeluaran, jadi kita ada pemasukan yang seimbang antara disuara. Karena apa? Karena ada model bisnis B2B-nya. Jadi, kita tidak terlalu fokus ke B2C, kejar traction, tapi kita fokus ke pendapatan dan profitability. Nanti kalau misalnya pendapatan profitability sudah mulai bagus, traction juga menarik, baru kita bicara scaling yang lebih besar. Ini kira-kira gambaran terkait dengan suara. Karena begitu, maka layanan kita agak kompleks, menurut banyak orang, sangat kompleks. Kompleks sekali, tetapi sebenarnya itu sederhana, tidak sekompleks yang dibayangkan yang dikatakan orang. Nah, kita memiliki roadmap. Jadi, roadmap misalnya tahun 2002, objektif dan key result kita apa, sampai 2026. Termasuk roadmap pengembangan teknologi, terkait dengan jumlah customer, user, revenue, profitability, dan segala macam, kita ada hitung-hitungan perkiraannya, dan bagaimana mencapainya dalam lima tahun ke depan. Kenapa kita lima tahun ke depan? Karena sering berangkat tahun 2022, kita pre-e funding tahun 2020. Kemudian, bagaimana tim bekerja dan bekerja sama untuk mencapai target bisnis yang kita tuangkan dalam objektif dan key result. Jadi, ada founder kita, kemudian juga tim, baik itu tim teknologi, marketing, support, konten, dan bekerja dan bekerja sama, berusaha meng-grab bisnis B2B, kemudian menggerakkan B2C-nya. Nah, ini skenario ini, kita harapkan kita nggak ada istilah bakar-membakar uang di kita, karena dari awal kita adalah bisnis yang as usual. Kita ingin bisnis mencari utung. Wajar kalau misalnya tahun pertama, tahun kedua kita masih rugi, tapi tahun ketiga kita targetkan utung. Jadi, cuma ruginya yang tadinya mungkin tahun pertama, ruginya banyak, ruginya mengecil, tapi masih cash flow-nya positif bagus, tahun ketiga kita targetkan bisa untung. Nah, kita juga bagaimana membawa tadi platform ke industri, kita ada metodologinya, atau kerangka kerjanya, yang ini saya pikir kalau kita bicara di dunia startup, ini hal yang biasa saja. Jadi, mengenai platform, OKR, design thinking, agile method, digital maturity, dan segala macamnya, hal-hal yang biasa. Nah, tadi, seolah-olah sepertinya kompleks, tapi sebenarnya tidak. Tidak kompleks karena apa? Karena kami sendiri suara di handle oleh adik-adik yang lebih muda, kami memikirkan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kami punya beberapa startup, baik bergerak di media entertainment, kemudian di learning and development, di digital workspace dan digital hub, health tech, dan segala macamnya. Ini kira-kira gambarannya. Dan kami dengan teman-teman ini, dengan adik-adik, terutama punya kegiatan bahwa kalau pergi, kalau ingin pergi cepat, pergi sendiri. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Nois. Tetapi, feeling saya, hanya cepat saja, tapi mereka sangat beresiko, karena sudah dapatkan pendanaan 5 juta dolar, kemudian 2 juta dolar, tapi tidak ada pendapatan juga sampai hari ini. Kalau ingin pergi jauh, pergi bersama-sama. Itu kira-kira spirit kami. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi feedback untuk diskusi yang lebih dalam terkait dengan startup, masadam startup di Indonesia. Baik. Terima kasih banyak, Bapak Himadwi Norianto, Wakil Ketua Umum IHB yang telah berkenaan berikan sambutan sekalus pengantar acara WGN Indonesia Dialog ke-83 malam hari ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, dan sebagai pemandu WID 83 malam hari ini, kita mintakan kepada yang terhormat, Ketua Dewan Pengawas IHB, Bapak Oni Pimpin Pintoro. Kepada yang terhormat, Bapak Oni Pimpin Pintoro, waktu kami persilahkan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Profesor si Jangkung Sumbogo Murti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini, WID 83, biasanya yang jadi moderator ini, Pak Agus Vanar Sukri. jadi saya ketiban tugas menggantikan beliau topiknya industri start-up gulung tikar. Jadi untuk start-up gulung tikar ini, mungkin dalam beberapa hari terakhir, isu ini adalah isu besar, start-up gulung tikar. Tadi, Mas Hemat memberikan pengantarnya dari segi prospektif dari sebagai wakil IHB, dan juga dari sebagai wakil dari start-up yang tadi diceritakan itu, perusahaannya nama Nah, pembicara kita selanjutnya, ini namanya Mas Jeffrey Sirait, atau kita mangilnya Pak Jeffrey Sirait, atau Mas, sebenarnya satu angkatan harusnya sama saya. Karena tadi saya baca, Pak Jeffrey, tahun 84-89 di IPB, jadi teman-teman saya banyak tuh, angkatannya hampir sama, tuh gak beda-beda jauh. Terus, kerjanya dalam bidang kehutanan, saya baca Sumalindo, jadi hari gini saya bacanya pakai data di LinkedIn, kemudian kerja di dunia apa namanya otomotif, industri, kemudian sekitar tahun 2015 sampai saat ini bergerak dalam bidang yang kita sebut namanya venture capital. Dan beliau sejak 2016 menjadi ketua namanya Amvesindo, jadi Amvesindo ini asosiasinya modal ventura dan start-up. Nah, yang start-up-nya ini yang sudah diceritakan oleh Mas Hemat, tapi modal venturanya ini yang kurang lebih mungkin dalam seminggu terakhir ini ngetop ngomongin kurang lebih di Indonesia katanya lagi ada bubble, lagi apa mungkin proses bakar uang sudah selesai, walaupun ya itu juga namanya berita itu kadang-kadang agak hiperbolik. Nah, saya ingin tahu karena diskusinya selalu Mas Jeffrey itu selalu half full and half empty. Nah, saya nggak tahu tapi mazabnya Mas Jeffrey ini seperti apa, untuk itu mohon diceritakan karena nggak semuanya mungkin ngerti perbedaannya. Jadi, kalau Mas Hemat tadi cerita tentang start-up-nya. Nah, Mas Jeffrey ini sebuah profesi yang agak lain juga nih. Bisnisnya juga lain, namanya modal ventura. Yang investor bisa untung, bisa rugi, dan sekarang ini gara-gara bakar duitnya selesai itu bukan karena start-up-nya yang model kayak Pak Hemat, tapi karena kemungkinan besar karena si modal venturanya itu katanya uangnya kering, dry, bisa juga. Ada yang bilang apa namanya, kalau hidup itu kan ekonomik, ada life cycle-nya ini udah belum mencapai bawah, tapi ada yang bilang udah naik ke atas. Nah, kejadian seperti ini mungkin saya butuh tahu karena mazabnya juga, karena tahu saya setahun yang lalu itu WeWork dan lain-lain sudah hancur. Harusnya sekarang udah bagus-bagus dan mulai naik. Tapi, itu namanya berita orang boleh berbeda pendapat hanya saya butuh. Saya udah sering denger Pak Edy ya, jadi sebenarnya malam ini mau undang Pak Edy beritanya cukup banyak terutama ngomongin soal masa depan start-up, tapi Mas Jeffrey ini ketuanya malah, ketua Ampesido mungkin kita pingin punya perspektif lain atau sama. Untuk itu Mas Jeffrey boleh cerita presentasi atau tanya-jawab monggo atau perlu saya carikan berita-beritanya dari di YouTube atau di yang lain-lain dari internet. Saya perserahkan, Mas Jeffrey Siraib, Ketua Ampesindo dan Managing Partner Gayo Capital. Terima kasih Mas Oni, salam kenal. Terima kasih bagi semua teman-teman. Saya diundang juga kemarin dengan saya punya partner Alex gitu ya. Pas saya di Lampung tadi baru landing gitu. Oh ini serius, kita ada acara. Sikapu, Sikapu. Oke. Ampesindo itu 2016 kita bangun sebenarnya. Dulu modal Ventura itu boleh dibilang perubahan pada saat kita after recession itu jaman Pak Maring Muhammad sebagai ministry dari finance itu tiba-tiba merubah modal Ventura dari namanya equity menjadi financing. dan muncuran modal Ventura daerah sehingga pada saat itu banyak konglomerasi yang diminta untuk ikut chip-in mendirikan modal Ventura dengan basic financing. Jadi tidak equity. Sebelumnya modal Ventura di Indonesia itu memang equity. Nah 2015 itu OJK merubah merubah diri dan meminta supaya modal Ventura itu dengan POJK 34 sampai 37 meminta dalam waktu 5 tahun untuk berpindah menjadi dari financing to equity participation which is adalah kita bicara mengenai the real namanya venture capital atau modal Ventura dalam bahasa Indonesia itu adalah di sana gitu Mas Onik gitu Nah pada saat itu sebenarnya di 2015 awal-awal sebenarnya sudah dari tahun 2010 2011 itu banyak teman-teman gitu ya di venture capital yang memang sudah bermain ya di Labuan di Singapura dan lain-lain gitu jadi di 2015 lah itu bersama OJK kita minta untuk di legalkan lagi nah itulah cerita revitalisasi ya nah kembali sebenarnya kalau kita bicara Amvesindo ya memang venture capital untuk Indonesian startup gitu tapi proses transition ini juga tidak mudah ternyata buat teman-teman di venture capital modal Ventura dalam konteks ini sehingga memang masih ada yang under benar-benar dalam kontrol OJK tapi masih banyak yang belum under control OJK itu PR besar kita termasuk PR besar saya sebenarnya why memang one-off itu adalah bicara mengenai fundamental jadi kalau kita lihat salah satu PE private equity juga belum diatur sama OJK ya jadi visi itu juga demikian jadi tapi sudah diatur duluan dan bahkan OJK mengatakan itu supaya terjadi semua 100% akan visi harus masuk ke equity jadi memang transition ini menarik tapi kita tidak akan bicara modal Ventura tapi pada saat kita tahun 2016 itu dengan kita justru melihat pada saat itu banyak startup juga minta untuk dilegalkan jadi harus mengacu kemana terutama teman-teman fintech waktu itu jadi kami juga membuat komite waktu itu financial technology fintech jadi waktu itu masih Niki jadi saya bilang kita bergabung karena association is very very important buat kita sebagai partner dari government dan stakeholder yang lain nah apabila fintech itu sudah besar menjadi asosiasi sendiri sekarang fintech ada di bawah Adrian investery nah kembali dalam konteks ini sebenarnya venture capital in terms of business ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hemat ya Pak ini sudah hafal juga semua rasanya sudah pada hafal konteksnya dalam hal ini apapun dalam life cycle nya company ya bahwa sejak since the baby itu lahir ya sampai dalam posisi major ya itu memang ada gitu jadi sama saja dengan konvensional hanya pada saat kita melihat ini adalah startup itu kita ingin semua berbasis teknologi dan pada saat itu ada satu poin yang mengatakan digital is more more important for us karena dia dengan transparansi dan speed yang tinggi akan merubah apa namanya cara-cara kita gitu ya sehingga consumer behavior juga berubah disana nah jadi apa yang terjadi dengan media saat ini buat saya sih benar juga bukan benar juga Pak Hemat sampaikan tadi atau Mas Oni sampaikan itu hal biasa kalau kita strategic growth dari setiap company selalu ada saatnya kan mungkin 2008 sempat pada saat itu interest tinggi gitu kemudian di 2013 waktu itu call pada saat turun banyak juga company harus ikut terdampak jadi kondisi micro kondisi yang namanya makro dan mikro itu memang harus jadi antisipasi makanya VUCA yang kita bilang mengenai agility dari setiap bisnis ya harus ada jadi saya sangat sepakat mengenai hal ini tapi apa yang membedakan startup dengan conventional company ya tadi sudah jelaskan ahemat jadi kita gak akan berdebat disana gitu ya bahwa scare up bahwa dia disrupt atau big improvement ya memang itu pilihan-pilihan nah ini yang menarik pembicaraan yang saya juga rada lumayan lelah di seminggu ini di Masonic ya karena beritanya itu kayak bombasti sekali gitu ya padahal kalau kita gak lihat plat merah lagi rame-rame sampai diprediksi rugi sekian T itu gak ada yang rame gitu ya tapi dia ini kok rame sekali gitu tapi justru kalau saya bilang dengan ekosistem wah kita ini seksi nih gitu Mas Oni justru kita ini seksi lagi diperhatikan orang gitu tapi memang tadi saya ada ketemu dengan bisnis ada ketemu dengan beberapa media kenapa ya suaranya itu hampir seluruh media baik online dan offline dan lain-lain itu bicaranya berat banget jadi ada bicara mengenai situasi yang namanya kondisi sekarang itu even tadi Mas Oni bicara saya punya sekian juga mengatakan hari ini dulu manis sekarang meringis katanya begitu ya mungkin kalau Pak Ed mengatakan meringis ya pada saat ini bisa saja barangkali startnya Pak Ed ini lagi sedang meringis gitu ya sebagai ini demand-dream capital jadi punya key sendiri gitu ya saya di Gayo punya key sendiri gitu nah tapi overall bahwa kondisi pandemi kita yang 2 tahun ini kan sebenarnya nafas panjang yang kita lihat itu yang pertama gitu nafas panjang itu kan siapapun sebenarnya tergantung kesehatan dari kita semua kan menerima dentuman pandemi juga demikian ya nah mungkin berita yang terjadi pada saat ini adalah situasinya seperti itu ya nah dalam strategi company itu kan ada yang namanya dia tetap established gitu ya dijaga semuanya kemudian ada yang juga melakukan dengan divest barangkali atau banyak startup kita yang masih pengen growth bahkan gitu ya jadi kalau kita bicara fun gitu ya tadi dibilang Mas Ordi bicara mengenai visi tidak punya ini ya memang ada satu dentuman kan di dalam berapa ya mungkin sejak tahun lalu sih akhir tahun lalu gitu ya sekoyak segala softbank dan lain-lain itu kan mulai melihat gitu ya tapi itu lebih karena pertumbuhan ekonomi globalnya yang sulit nah bagaimana kita ngelihat ini sebenarnya menurut saya pembicaraan-pembicaraan ini cukup kita aja di Indonesia jadi satu hal yang kita lihat ya bahwa pemberitaan itu ya menurut saya wajar hanya jangan sampai merubah satu paradigma kita bahwa startup kita itu tiba-tiba lagi pada runtuh tapi kalau saya justru melihatnya ya kalau tadi Pak Hemad punya company gitu ya itu adalah sekarang siapapun itu lagi dalam posisi survival barangkali jadi survival itu efisiensi itu untuk kita bicara mengenai stabilizing salah satu tergantung PHK itu ada di COGS atau ada di OPEX ya memang tinggal harus ada korban tapi bisa banyak hal pada saat dia melakukan komitmen dari investor untuk mengatakan dia bilang kan masuk misalnya dengan 5 juta US dia menyiapkan brand dia menyiapkan people dan lain-lain tiba-tiba nggak jadi masuk bagaimana kan komitmen juga dari investor gitu ya nah ini juga yang menurut saya kita semua ya baik startup baik VC ya kita juga harus lebih pinter melihat di para PLP kita sebenarnya sama juga kan kalau kita melihat kita terhadap customer kita kita delivery the product delivery the services gitu misalnya collection diminta dengan term of payment satu bulan begitu dikena tiga bulan gimana nafas kita kan susah nah jadi ini mari kita melihatnya harusnya dalam posisi yang justru saya bilang kita balik kalimatnya nih Mas Oni ya disinilah majority dari para startup Indonesia melihat ya bahwa strategic growth-nya efektif untuk melakukan efisiensi terhadap situasi growth dari strategic growth dari setiap company-nya dari para startup dan THK itu kan adalah strategic gitu ya ya dengan lakukan efisiensi jadi ini bukan sesuatu yang bombastis gitu ya ada yang 10% ada yang 5% ya tapi bahwa saya melihatnya memang tentu ada yang memang kondisinya itu harus suffer tapi ada justru itu dalam menjadi satu tactical dan memang decision yang sangat tepat gitu ya dalam menjaga stabilitas terhadap company-nya untuk tetap hidup dan lain-lain gitu ya tapi juga barangkali perubahan sistem kan Mas Oni ya iya parkiran kan sekarang gak ada orang iya jalan tolong gak ada orang ya otomatik ceritanya apa ya golden shacken ya tahun lalu salah satu bank yang ada di Indonesia menutup bahkan sekarang memindahkan dengan salah satu bank lain karena sekarang cuma ofis saja ya salah satu bank Indonesia perubahannya dia dengan ke arah digitalisasi ya hanya karena golden shacken dan lain-lain kan juga sama kalimatnya dalam PHK jadi menurut saya pemberitaan media itu harus kita lihat loh company ini siapa nah yang kedua saya ingin mengatakan bahwa ya sejak awal venture itu kan kita sudah pahami gitu ya high risk gitu ya sangat high risk sehingga tapi kita melihatnya high return waktu kita ngeliatin satu komparatif bahwa dari 101 atau 2 yang hidup sudah bisa membuat para VC itu survive ataupun growth kan sebenarnya memang sudah tahu sebenarnya ada yang harus maaf kata tidak jadi company yang naik levelnya jadi speed of the company itu juga memang kita rekan-rekan di VC sudah harus bisa melihat itu sebagai poinnya gitu hanya memang buat saya siapapun ya mengenai situasi yang kemarin dengan nafasnya itu saya bilang kalau air ada di sini air ada di sini air ada di sini air ada di sini beda-beda itu beda-beda itu nah disitulah agility dari setiap startup juga termasuk VC nah apakah nanti startup dengan lebih yang kita lihat VC-nya pada tutup juga kan bisa juga jadi ukurannya mas Oni ya nah jadi supaya kita nggak jump to conclusion gitu ya saya lihat pemberitaan ini bahwa baik yang kita sikapi bahwa pemberitaan ini adalah pemberitaan yang positif untuk melihat situasi bahwa kondisi ini tidak hanya terhadap conventional company tapi juga terhadap para startup yang saat ini yang boleh dibilang menjadi sedang punya panggung gitu ya karena kita lihat sendiri kan kita di tahun 2019 2020 2021 kita tuh tetap namanya fun itu growth dealing itu semuanya growth jadi forecast yang terjadi untuk 2025 dan 2045 itu kita punya bilis kenapa? karena Indonesia kita itu memang lagi bagus kan di luar kita melihat G20 pertumbuhan kita pasar modal kita juga punya poin yang lebih dibandingkan orang lain mari kita berterima kasih ini Indonesia ini kita benerin sehingga saya melihat bahwa karena startup itu bicara mengenai innovation justru memang justru dengan kondisi begini kita juga harus sama-sama sebagai stakeholder melihat bagaimana nih kita punya empathy baik visi baik investor baik kita-kita semua yang disini bahwa mereka para innovator company itu memang harus kita jaga karena kan siapa yang melakukan perubahan dengan innovation-nya justru itu kan membuat kita tidak mainstream justru kita punya competitive age jadi saya melihat perkembangan itu adalah perkembangan yang biasa yang terjadi dalam 3 bulan 3 minggu ini atau 2 minggu ini jadi kami di asosiasi juga melakukan dialog-dialog yang kita lihat juga terhadap para startup-startup kita ya visi-visi mana yang memang terkena imbas gitu tapi kami relatif sudah terbiasa ada yang menjadi anak manis ada yang menjadi anak biasa-biasa saja ada yang memang anak sedang sakit-sakitan begitu Mas Oni terima kasih terima kasih terima kasih Bang Jeffrey jadi gini ini menarik karena tadi seperti yang diceritakan memang yang lagi ngetop ini Bang Edi Mas Edi karena Mas Edi selalu cerita tapi menurut saya ceritanya yang agak serem-serem tadi dengerin ceritanya Bang Jeffrey jadi Bang Jeffrey bilang kurang lebih isu seperti itu ya biasa-biasa saja ya karena kan namanya perusahaan ada masanya perlu tadi dikirkan petnya dibersihin istilahnya dan itu yang saya kira terjadi saat ini dan dan Mas Jeffrey bilang tadi Bang Jeffrey bilang apa yang terjadi itu memang dalam tiga minggu terakhir saya yakin cuma Bang Jeffrey juga bilang bahwa sebenarnya apa yang terjadi di konvensional bisnis itu hampir sama persis yang terjadi di para startup jadi ini ceritanya harusnya gak lebih parah itu mungkin ya tahapan saya nah ini juga menarik karena kalau lihat sekarang hampir semua orang itu rame dimomong rame bisnis lagi kincang dimana-mana jadi kebalikannya jadi karena covid sudah selesai harusnya sekarang kita siap lari kincang jadi bukan malah ketakutan itu kurang lebih yang ingin disampaikan kalau dengerin Bang Jeffrey bercerita ini makanya kalau Mas Eddie cerita pengen tahu kenapa seremnya siapa tahu global dunia mempengaruhi Eropa atau Amerika mungkin ada perang atau jaga-jaga apa itu mungkin tapi kalau lihat di pasar dimana-mana ekonomi jalan jadi satu sisi saya sependapat dengan Bang Jeffrey tapi sisi lain apakah mungkin ini karena bisnis venture capital itu tidak semua orang mengerti bahwa memang bisnis venture capital itu ngasih duit untuk kemudian kalau gagal ya gak apa-apa bangkit lagi gitu bukan private equity biasa yang kalau diperhatikan saham rugi dia nangis-nangis dan protes untuk itu Mas Jeffrey Bang Jeffrey saya mau minta Bang Alex komentarin Bang Alex ini perusahaannya juga venture capital tapi juga dikenal dengan nama istilah lain juga namanya venture builder Bang Alex mau gak komentar terhadap Bang Jeffrey ini menarik Bang Jeffrey ini selalu ketua umum yang sangat inklusif jadi kemana aja dipanggil ini baru mendarat dari Lampung saya dapat informasinya membina para petani apa kakao ya atau tembako ya Mas Jeffrey Langsung siap jadi ini satu-satunya ketua umsindo yang patut kita contoh jadi mencoba men-sharingkan modal Ventura ke seluruh lapisan bukan hanya di startup bukti bahwa anggotanya Mas Jeffrey disini semua lagi berkumpul nih ini semua adalah modal Ventura ini Anda mengatakan bahwa modal Ventura atau startup dalam situasi krisis realitanya tidak jadi disini para modal Ventura para anggotanya Mas Jeffrey sedang berkumpul membahas bersama apa tren ke depan dari para startup yang akan diinvest teknologi-teknologi apa dan juga sering bertukar portfolio saya setuju dengan pendapatan dari Kang Jeffrey maupun dari Mas Hemat bahwa ini memang dimana juga para investor khususnya untuk lebih fokus istilahnya apa istilahnya kalau di venture kita itu istilahnya dalam 3 tahun itu harus making profit jadi jadi sudah tidak lagi honeymoon ataupun bulan madu itu sudah selesai itu kalau kita katakan memang waktu itu kalau dari idea lab sendiri kita berubah dari waktu itu kita awalnya venture capital kemudian kita melihat memang apa istilahnya co-founder yang ada terutama di Indonesia itu sangat mudah sekali ya 20 tahun jadi waktu 2019 kita mengadakan perbandingan yaitu mengadakan program akselerator salah satunya Pak Hemat suara masuk waktu itu ternyata di Eropa itu foundernya itu mulai dari umur 45 sedangkan dari Asia khususnya Indonesia dari umur 20 saya lihat disini persertanya disini perserta yang ikut kali ini hampir di atas 45 malah 50-an usia-usia yang paling tepat untuk membuat startup jadi umumnya startup sukses itu dibuat dengan umur 45 Bapak Ibu sekalian mungkin kecuali Mas Filo dari Legal jadi Anda bayangkan aspirasi begitu luar biasa dari Asia khususnya Indonesia umur 20 yang mungkin sekitar berapa mungkin 50% sedangkan di Swiss itu untuk dapat 2 atau 3 startup itu luar biasa susahnya tapi tentunya rate-nya rate kesuksesannya lebih besar jauh lebih besar memang apa istilahnya banyak yang mengatakan kurang pendanaan salah satu kritik kenapa di Indonesia katanya akses permodalannya susah ternyata dibantah juga kok dari modal Ventura atau dari Amprensindo bahwa bukan hanya modal sebetulnya tapi tim yang bagaimana hampir semua tim startup kita itu adalah anak-anak muda tanpa adanya advisor di Eropa itu umum bahwa startup walaupun mulainya 45 tahun pernah si level semua tapi punya advisor yang profesor-profesor di bidang teknologinya jadi kayak tadi Pak Hemat misalnya suara radio digital itu harusnya punya misalnya advisor-advisor dengan prof yang berkualitas teknologi digital atau financial ataupun yang lainnya Pak yang itu memang kita masih kurang di Indonesia jadi mohon maaf banyak juga memang startup kita yang artinya bisnis modelnya gak benar setelah mereka konsentrasi membuat produk akhirnya gak bisa dijual karena gak ngerti customer siapa atau ketika menghadap modal venture seperti mas Jeffrey ditanya misalnya stream revenue anda apa sih gak bisa menjawab itu hal-hal yang sering kita temui di dalam pitch pertanyaan yang simple kepada para co-founder atau fund founder yang mereka gak bisa menjawab bisa gak usah bisnis model ataupun mau kemana 5 tahun lagi atau roadmap 3 tahun tapi stream revenue aja gak tahu atau misalnya contoh kasus 4.000 potensi user yang masuk ternyata 3.900 atau 3.000 sudah itu gak apa apa berarti kan perusahaan tutup berarti kan tutup ya kan tutup kalau itu terjadi jadi itu yang oke aja betul jadi jadi sebetulnya jadi memang tadi betul sebetulnya kita masih barulah ekosistem dalam hal ini untuk startup Fensindo saya sangat salut dengan Pak Kipra dari Mas Jeffrey semoga memang dalam pemilihan yang berikutnya bisa ketemu yang yang sepadan lah karena memang sebetulnya minat dari angel investor di daerah cukup banyak Pak Jeffrey saya ketemu kemarin di Jogja diminta membuat financial financial center Surabaya sudah mulai muncul ya kan tapi mereka juga kebingungan mencari startupnya justru ya kan jadi peluang masih luar biasa ini banyak sekali disini yang yang apa istilahnya yang sifatnya researcher tadi saya baru bertandang di inkubatornya PLN Mas Oni luar biasa penuh produk mereka dan mereka masih bingung untuk mencari partner investornya tapi startup startup di bidang renewable energy luar biasa macam-macamnya oke jadi banyak sekali market-market pasar-pasar yang masih bisa kita gali ya itu tentunya dengan support darah dari timnya Kang Jeffrey itu dulu dari saya terima kasih terima kasih sekarang sekarang orang orang yang ngomongin startup itu pasti generasi Y dan generasi Z anak muda yang memang startup itu apa maksudnya perusahaan baru yang berusaha memberikan solusi terhadap problem yang ada yang bisa dipunya MVP kemudian di scale up dengan cepat bakar uang bisa berhasil bisa enggak kurang lebih begitu tadinya tapi dengan tadi cerita yang ada di Eropa itu menunjukkan bahwa untuk mengurangi kegagalan bakar uangnya ataupun perusahaannya gagal itu biasanya sekarang lebih mature itu yang saya dapat dari Pak Alex dan mungkin dari banyak diantaranya karena memang kalau Anda baru first entrepreneur itu kemungkinan untuk gagalnya tinggi padahal dalam bisnis ini gagal biasa aja tapi kalau baru pertama kali gagal dan angkanya gede ya orang bisa selesai tapi kalau udah berkali-kali gagal satu saat masih oke aja tadi itu yang mungkin mungkin punya resilience atau ketahanan ataupun yang lain-lain lah nah ini yang menurut saya poin-poin menarik apa yang terjadi tadi Bang Alex ceritain mungkin bisa memberi masukan juga gimana komentarnya Bang Jeffrey terhadap masukan Bang Alex ini terutama melihat sekarang sih menurut saya ini permainannya venture capital orang tahunya venture capital atau modal ventura padahal kayaknya venture capital di Indonesia kalau lihat Amvesindo pasti jumlahnya nggak sampai seribu seribu perusahaan saya kira gitu kan ya dan itu kan pasti tugas banyak orang saya nggak tahu Gayo capital sendiri termasuk private equity atau venture capital oke baik jadi saya poin-poin terakhir aja dulu kalau Gayo capital itu sebenarnya inisiasi dari kita bertiga ada partner saya bekas dari Astra Venture kemudian Edward dari Ideosource juga salah satu pemain-pemain awal kita divisi sama Glenn dan lain-lain kemudian kita punya partner satu Isara anak muda yang memang high achievable people lah gitu ya poin kita kalau di Gayo itu lebih we are concerned about the impact sebenarnya jadi impact investment jadi kadang-kadang tuh Mas Oni kita juga justru punya beberapa visi tapi kita pengen ada satu fokus fokusnya itu jadi visi juga harus fokus nggak bisa visi itu pengen semua sektor gitu loh ya kenapa karena kita kita sadar gitu ya bahwa tadi sekali lagi we have the baby the startup yang memang kita harus ajak dia berjalan gitu loh yang mampu dia berjalan gitu jadi ini yang kita bilang jadi active investor the point kalau kita bicara mengenai kita masuk ke dalam perusahaan yang masih baby so that is the point yang kita bilang sophisticated gitu we are believe that this company harusnya bisa bagus tapi kan company bagus itu kan bisa banyak fungsi ya dari apapun gitu ya tadi ada dibilang Alex adalah salah satu yang menarik bahwa memang since the day one yang kita salah satu lihat itu bukan karena kita ngomong punya fund itu collect dari kita punya wallet ataupun kita punya LP dan kita meletakkan diri menjadi GP itu adalah untuk membawa itu ya fund-fund kita kita pulling fund untuk kita masuk inject di startup-startup ini gitu ya tapi the point kan sebenarnya waktu kita bangun venture itu apa sih sebenarnya ya uangnya LP kan kita jalanin mas Oni ya nam itu kan trust kan artinya LP itu ngeliat kita trust sebagai venture capital kan nah trust itu kan terhadap siapa reputation people lah jadi kita bukan sengah buang-buang begitu enggak enggak ada harusnya kalimat begitu nah kalau kita reputation kita bertanggung jawab terhadap LP juga kenapa karena kita nguncurin duit ke company A, B, dan C yang startup gitu nah jadi sebenarnya sense itu harus ada di visi iya sense itu tapi kan kita ngerti juga ya bahwa suatu company itu tidak bisa hanya juga karena kita kita ingin menjadi day-to-day operation kan kita looking best people great people nah jadi one of the point itu adalah memang people pertamanya nah nyari orang memang susah jangan bilang gak apa ya the founder they have the idea ya but the founder or the co-founder itu dia gak bisa kerja sendiri makanya lah muncul begitu dia sudah punya traction dan lain kan si levelnya yang bermain kan ada si T.O.C.M.O.C. macem-macem lah nah jadi kelengkapan ini sebenarnya bagaimana founder itu menjadi leader nah leader ini kan yang kita lihat apa horizonnya kan harusnya beyond iya nah jadi kriteria ini yang kita juga harus lihat terhadap para startup gitu ini beyond gak nih gitu ya become to be apa ya bisa jadi pride gak buat kita buat Indonesia buat dia sendiri nah jadi horizon ini menurut saya harus ada di setiap para founder atau co-founder dari para startup nah apakah kita sebagai visi ngeliat eh tergantung dari visinya masing-masing kan visi kadang-kadang udah punya begitu pulling fund ini kan harus banjirin tapi kalau banjirin kan bukan hanya ngebuang duit tadi saya bilang satu company butuh 15 juta atau 5 juta US dollar masa iya kita masukin duit 5 juta US dollar dalam ini pertama kan enggak dana yang anda butuhkan ya tau di half semester berapa ya di second year second year bagaimana gitu kan kita bisa tahu kapan akan rencana pulling fund lagi kita gitu nah jadi sekali lagi saya setuju dengan tadi bro Alex bahwa people itu adalah asetnya dari startup nah makanya startup sebenarnya paling pusing bahkan jangan kaget gitu mas Oni oh founder itu bisa ganti dia enggak bisa pegang apa-apa lagi bisa kita butuh dari si level yang memang bisa menggerakkan ya tau nah jadi again itu yang pertama yang kedua ya menurut saya ya namanya bisnis ya kan kembali ya visi itu sebenarnya kan long term horizon ya jangan anda 3 tahun itu diminta untuk sudah punya return tadi misalnya Pak Hemat ngomong ya bagus kalau bisa kan iya enggak nah kalau kita innovation company kita ngomong GMO misalnya ya genetic modification Indonesia udah main enggak sudah di pertanian dan lain-lain tapi GMO kita dengan namanya kementerian kesehatan dan lain-lain apa mudah tidak tapi kalau Indonesia ini tidak bermulai dengan GMO ya ketinggalan lagi kita iya nah tadi ada poin marketnya ada enggak nah kita juga sama sebagai visi kita ngeliat marketnya ada kita ada satu yang kita bilang kalau kita mau invest marketnya hari ini ada enggak ya itu kita kan tapi kalau kita bilang marketnya akan terbangun 10 tahun lagi itu horizon jadi it's depend on us lah ya kalau namanya 10 tahun lagi terbangun we have preparing gitu nah ini pakai contoh aja nih Mas Oni ya we are talking about renewable energy tadi karena dibilang sama Bro Alex udah capek enggak Pak Mas Oni udah capek enggak negara ini untuk ngutusin yang namanya 10% renewable energy terhadap semua PLTU di negara ini gampang enggak enggak gampang bahkan Bapak PLN yang lama lah barangkali gitu kenapa solar panel susah kenapa coba kenapa ya Pak Rini enggak bisa kenapa masih kita menggunakan fossil fuel gitu ya misalnya kan ya Maksudnya kita enggak pernah siap jadi ada situasi startup sudah masuk di solar energy di renewable energy marketnya enggak ada apakah startupnya yang salah nah negara ini harus mikirin juga that's your regulation negara ini sebenarnya kan harus siap rugi kan bener enggak saya juga mau mengkritik kenapa merah putih itu buat unicorn lalu kenapa unicorn itu untuk cari keuntungan enggak dong negara ini tuh negara itu saya suka yang ini yang soal kritik merah putih karena yang dikritik pemerintah dan BUMN itu clear Anda boleh menggunakan di unicorn tapi 50% boleh enggak untuk early states boleh tapi kan undang-undang kita susah kalau ada investment negara katanya enggak boleh rugi ya undang-undang BPK yang dirubah ini tuh banyak persoalannya tapi bos Jeffrey saya pingin highlight yang ini yang soal tadi merah putih fun karena sebagai ketua Amvesindo mengkritik pemerintah yang melakukan BUMN 3 BUMN kalau saya enggak salah 3 BUMN besar uangnya berapa? 5 5 BUMN besar cuma ngumpulin uang untuk bantuin startup yang udah gede banget gitu ya namanya Sun Unicorn rencananya kan belum putus tapi saya nah ini karena kalau buat teman-teman yang mainnya masih di early stage ini menurut saya enggak fair gitu nganggepnya kalau pemerintah yang mengikutan padahal tingkat kemungkinan ruginya juga besar apalagi saya tahu ada media yang pasti menghubungi Pak Jeffrey Sirait ada koran atau majalah besar yang bahkan menganggap ada berita besar ini urusannya belakangan tapi saya perlu ceritakan bahwa ini juga yang menurut saya menjadi berita menarik karena begitu banyak investasi yang kemudian mungkin menguap walaupun tadi menurut istilahnya Bro Jeffrey ataupun Mas Hemat tadi ya biasa-biasa aja apalagi kan valuasi kan valuasinya Twitter hari ini meminggu depan bisa berubah jadi ya biasa juga cuma saya menarik karena ketua Amvesindo bilang pemerintah enggak fair bikin funding besar-besar namanya Merah Putih Fund sekian ratus juta dolar tapi dikasih untuk ditargetkan untuk yang besar-besar namanya Sun Unicorn gitu kan sehingga enggak fair juga kalau kita berusaha Amvesindo ngomongin yang dibawa-bawa padahal yang udah pasti berhasil cuma Merah Putih Fund dan pemerintah sebenarnya tidak mewakili banyak itu harusnya mewakili itu itu saya highlight ini biar mungkin jadi berita ya tapi Bung Jeffrey jadi tadi soal soal gimana caranya biar akan lebih banyak lagi model-model Ventura karena menurut saya ini cara berbisnis seperti venture capital tadi itu adalah apa namanya bisnis sekarang lah jadi udah bukan konvensional karena terutama teknologi dan yang tadi ngomongin yang ke depan tadi enggak ada enggak mungkin pakai cara dulu harus pakai cara sekarang yang disebut namanya venture capital yang memang punya kemungkinan rugi yang step-stepnya ada MVP bisa gagal satu saat bisa dirubah C-levelnya foundernya diganti tetapi perusahaan akan moving nah gimana caranya agar ini tetap diperkuat nih jangan sampai begitu dibilangin ada doomsday sayer bilang sebentar lagi kita akan dapat huru-hara dalam dunia venture capital terus pusing padahal harusnya enggak apa-apa itu sih sebentar bahkan harusnya lebih keren lagi karena saat ini ya venture capital seksi cuma seperti kalau orang bikin bitcoin itu harus ada kayak blueprintnya nah saya pengen tahu blueprintnya venture capital di Indonesia dan orang yang paling layak saat ini ya Bung Jeffrey jadi jangan ceritain yang 2025 2045 sekarang apa blueprintnya karena venture capital menurut saya harus lagi jangan private equity terus venture capital dengan lebih banyak orang apa blueprintnya Bungo thank you banget nih mas Oni ya jadi ini ini kan sharing kita diskusi tidak ada yang lain kalimat kita itu kan kita tuh ingin selalu one step ahead tapi kita dengan acceleration ya kita tahu bahwa kita tuh market heaven gitu tapi ya kalau bisa yang mengisi itu adalah kita-kita sendiri kan begitu ya jadi jangan orang lain kalau kata Pak John Platt itu dia bilang eh gue udah nyiapin nih infrastruktur terhadap misalnya network di Indonesia tapi jangan startup startup doang yang pakai mengenai digitalisasi kan gitu bener gak bener dong Pak Menteri gitu ya nah jadi kenapa poinnya gitu begini bayangkan kita itu number of entrepreneurship secara persentis barangkali di bawah 3% artinya number of entrepreneur kita tuh masih lag gitu ya tapi dengan adanya startup itu kan harusnya number itu gak akan jadi besar bukan UMKM ya UMKM kan anda jadi jualan bangi pangsit di bulungan gitu kan masa nih 10 tahun saya udah pindah masih dia juga gitu tapi kalau dia tuh punya seratus punya seratus punya seratus yang namanya Bami Pangsit di Jakarta Selatan ya anda boleh jadi startup boleh boleh makanya kita memuji yang namanya heritage mengenai warung Tegal Lapo Tua coba bayangin berapa kapitalisasi yang terjadi dengan Sederhana Padang itu hebat itu didigital kan itu keren keren lalu Malaysia Singapura ngikut-ngikut kita ini kan harusnya yang menjadi sesuatu yang buat saya kenapa teknologi digital ini memang harus dipercepat yang kedua saya sangat sepakat sementara dalam konteks yang ini kenapa BRIN ini sekarang kan ya kemarin muncul lagi kemudian saya ngeliatin dengan Departemen Perindusian balai-balai berubah menjadi rekayasa mereka ini peneliti the red man and the green man ingat ceritanya the red man ya they're using their competensi itu adalah menjadi science kan knowledge gitu kemudian ya the green man itu yang membuat science ini teknologi ini menjadi komersial kan so if you're a people mas Oni anda mau jadi green man atau red man coba mas Oni kalau bisa saya 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 setuju saya red man sebenarnya tapi kalau bisa tapi benar kalau bisa kan both benar ini tapi bayangkan kalau peneliti kita sudah menemukan dengan TRL 1-6 dia bisa ke-9 kita tuh hebat sekali tapi kan gak semua orang yang namanya bisa jadi the red man dan the green man kan nah sehingga yang terjadi apa perindustrian sedang bikin program 16-18 balai dia itu hasil-hasil innovationnya ya dibikin mau dikomersialisasi dengan cara melakukan program-program dia sampai ke dipta gitu ya nah sehingga pokoknya kan hasil dari research yang sudah dibuat oleh negara bisa kita proleh dari dulu kita udah ngomong game-nya apa royalty misalnya nah itu akan mengakselerasi kita tapi mungkin royalty juga sekarang belum ada game-nya kan belum saya gak tahu LIPI bilang gimana ya sekarang udah jadi BRIN lah gitu kemarin BRIN bikin game lagi ya bagus ya bahwa eh kalau hasil-hasil dari LIPI hasil-hasil dari BPPT itu kalau dikomersialisasikan anda sebagai startup baru jadi dia akan jadi venture builder tadi yang disampaikan oleh bro Alex gitu nah ini number of entrepreneur kita tuh banyak nah sekarang pertanyaannya apakah yang sudah dibikin perekayasa Indonesia lewat government fund kan itu government fund dong ya departemen berapa balai coba bayangin itu kan yang ditagi sama Pak Jokowi hasilnya hasilnya mana kan itu yang sekarang dibangun lah gitu ya jadi saya pun bersyukur melihat ada situasi ini hanya pengen cepat saja kalau kita nih kan sebagai private company itu pengennya mana jaranya mana kan gitu kan nah saya ingin melihat begini jeninya satu hal number entrepreneur besar ingat dia akan menjadi new baby kan bayi baru nah kalau dia bayi baru kan kembali kita itu kalau sebagai venture capital Anda sebagai investor Mas Oni harusnya Anda tuh dapet reward loh harusnya loh Anda tuh berani berjuang buat startup Indonesia Anda taruh duit bener gak kenapa bank pakai bunga nah itu saya kembalikan ke negara PKBL BUMN kenapa gak dikasih startup kenapa bentuknya harus CSR kan boleh alokasi dana ingat sekali lagi siapapun investor siapapun Anda apa namanya pemilik rupiah kalau Anda gak bisa melakukan namanya disbers ke satu titik ya Anda cari general partner kan fund manager kan begitu kan bener gak betul 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 kan ada disitu nah itulah pekerjaan itu kalau di luar negeri namanya lobbyist lobbyist itu tugasnya amfesino ya memang harus ngelobby pemerintah untuk berubah itulah perjuangannya jangan cuman PKBL filantropi ya memang kasih ke itulah perjuangan yang kita lakukan di 6 tahun ini kita ngomong dengan backcraft waktu itu perekraft kita bikinin agenda kita ngomong di kemarin juga tadi hari ini dengan misalnya kementerian kesehatan menarik menurut saya justru saya bilang ya teman-teman startup ini mari kita hargai mereka pakai duit namanya family and friends ya tau itu mereka udah berkorban mereka itu orang-orang take a risk jadi jangan diceritakan itu yang enggak itu oknum lah yang katanya mobil begitu dapet fun pakai BMW seri 1 seri 3 misalnya gitu kan enggak itulah saya bilang nah jadi balik lagi ke kita tadi ngomongin merah putih gak apa-apa siap berkorban iya itulah namanya buat saya pola-pola kita kan tidak harus dalam bentuk ngasih itu kan sama aja ya CSR itu sama dengan equity dikasihkan iya enggak lho clear kan nah itulah saya bilang kenapa duit segitu banyak itu nanti hanya taruh ke the next unicorn gak harus lah nah itu adalah masukan yang saya selalu sampaikan waktu merah putih tahun lalu diomongkan nah mudah-mudahan kan dengan cara-cara begini suara kita minimal kita bisa numpang joget mas Tony ya tau 20% nya buat terlistage lah gitu jadi kita punya company-company baru dong soal itu company-company startupnya itu sukses dan tidak kita udah lihat sama seperti kita tumbuh itu oke kecambah itu ada yang jadi dan tidak tergantung pipitnya kan bos Jeffrey ini karena saya menganggap saya menganggap Amfe Sindo itu pemain player penting jadi persis seperti tadi anda cerita karena Amfe Sindo sekarang ada asosiasi fintechnya siapa kawan saya namanya Adrian 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 Andaya Adrian Adrian Gunadi Adrian Gunadi itu temen kuliah Adrian Gunadi investri ya saya ingat artinya memang yang harus dilakukan kan asosiasinya banyak sebaiknya jangan cuman Amfe Sindo jangan asosiasi fintech sehingga kolaborasinya lebih banyak orang berusaha deketin krimintah dan tadi menurut saya sebenarnya playing fieldnya udah berubah 10 tahun yang lalu belum ada kayak Pak Menteri Pendidikan yang bilang orang harus boleh berbisnis diajarin apa namanya pelajaran-pelajaran itu jadi bisnis sudah hal yang biasa juga kalau saya ngeliatkan kampus merdeka ya kampus merdeka ataupun magang merdeka gitu artinya artinya ada tiga hal yang menurut saya menjadi kasus untuk startup kan gak ada marketnya kedua gak ada duitnya ketiga gak ada orangnya tapi orangnya sekarang udah ada walaupun tadi Bapak bilang untuk yang bagus susah tapi kalau mereka udah satu tahun kerja udah ngerasain susahnya rasanya jauh lebih banyak sekarang tapi yang duitnya ini harus harus dimintain ini itu tugasnya Amfe Sindo itu ya tadi mintanya jangan 20% mintanya 50% dari Merah Pujukan dikasih untuk yang kita sangat tua agama kalau gitu kalau nanti dapetnya 40% boleh lah tapi itu penting karena kalau enggak kita cuma sebangga punya unicorn tapi gak bangga bahwa sebenarnya next saya sepakat saya mau ingin sampaikan sorry saya potong Silicon Valley itu udah lama ngomongnya juga bukan unicorn saya juga bingung kita ngomongnya unicorn oh close kan kecoa kan kecoa itu diputus-putus tujuh hari juga gak mati-mati kan jadi orang-orang kecil itu tapi establish kok kita mikirin ya unicorn makanya Pak Jokowi kan ngomong juga kenapa konglomerasi dapet satu digit kenapa UMKM itu harus dua digit yang gede kan sama walaupun ada jadi kalau gitu Boss Jeffrey itu adalah lagu yang harus diperjuangkan oleh saya masih punya 40 menit lagi karena kita masih sampai jam 10 saya mau minta teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan boleh open mic boleh raise your hand feature atau boleh nulis di chatting jadi silahkan kalau ada yang mau nanya kita selesai jam 10 seperti biasa kalau gak ada saya masih mau nanyain nah ini masih mau tanya kalau belum ada yang mau tanya saya yang akan ngobrol dengan Bang Jeffrey ini jadi Mas Jeffrey jadi tugasnya Amfezindo dan kawan-kawan itu menurut saya sih memang harus bikin kayak blueprint lah blueprintnya itu boleh punyanya dulu kan ada ada backcraft ada risk tag ya ataupun mungkin brin tadi dikiritain tapi Merdeka Mengajar tapi menurut saya harus ada yang mampu menjahit karena Amfezindo itu saat ini penting walaupun penting karena udah jadi organisasi yang cukup dikenal untuk masalah yang seksi walaupun sebenarnya ini kan sebenarnya kalau buat orang ya tadi ini bisnis yang semua orang sebenarnya juga udah tau cuman bajunya agak beda dikit gitu orang yang berbisnis itu tadi boleh boleh warung tegal boleh lapak kayak gitu-gitu dan semua orang harusnya bisa gak perlu orang yang pendidikan tinggi teknologi tinggi gitu karena memang founder kan bisa macem-macem ada founder tukang jualan ada founder yang tau ngerti teknologi dan itu yang menurut saya mungkin mungkin ya harus dilakukan oleh Amfezindo dan kawan-kawan karena kalau enggak ya ini tadi media menceritakan tentang apa yang terjadi sekarang tapi mungkin bahasanya gak sama dan belum tentu ngerti ya ngomongin sebenarnya perusahaan konvensional atau perusahaan venture capital venture capital yang modalin yang memang sebenarnya tingkat kegagalannya harusnya tinggi katakanlah 10% aja yang berhasil saya gak tau tapi angka di Indonesia tapi kalau baca textbook kan rata-rata memang ya gagal adalah hal yang biasa untuk sebuah startup teknologi tapi kan tadi begitu dia rata-rata kan jadi serial entrepreneur kan begitu gagal ya bangun lagi begitu gagal bangun lagi sampai yang yang dari pertama berhasil namanya Elon Musk bikin Paypal bikin Zip bikin Tesla semuanya berhasil tapi banyak yang sebenarnya baru ketiga baru berhasil dan itu usianya 45 tadi yang diceritakan oleh Om Alex karena itu juga menceritakan bahwa ya gagal adalah hal yang biasa dan orang belajar dan pengalaman belajar itu menurut saya yang perlu diceritakan karena kalau enggak orang baru satu kali gagal langsung berhenti habis itu jadi pegawai jadi nemenin saya nanti itu yang rasanya harus dikembangkan oleh bang Jeffrey dan kawan-kawan Amfesindo saat ini itu yang dilakukan selain dengan tentunya teman-teman akademisi ada komentar atau ada yang bertanya ini teman-teman kalau saya sih sebetulnya ini yang menarik bahwa intervensif is not a culting saya masih ingat banget salah satu suhu saya di Bern waktu itu mengatakan si filmnya orang tua tapi masih suka sebagai coach startup ya intervensif is not a culting problemnya adalah bahwa bagaimana menjadi entrepreneur yang gagal kemudian bisa masuk sebagai seorang eksekutif di konvensional company nah apa posisi seperti itu di negara maju sudah dimungkinkan jadi entrepreneur ataupun para founder startup dengan digital skillnya kemampuan soft skillnya bisnis plan atau produk development udah equip banget di dalam sebuah incubatornya itu ketika gagal bisa masih menjadi eksekutif di sebuah perusahaan multinasional hal itu gak mungkin tidak terjadi di Indonesia jadi banyak sekali entrepreneur entrepreneur muda yang gagal pakainya keleleran di jalan jadi itu itu yang menjadi masih tugas dari palet saya komentarin ini ini sebagai MBA menganggap ya itu harusnya ilmunya beda lah kan ilmu menjadi eksekutif adalah ilmu MBA ilmu startup adalah entrepreneur saya bisa menangkap mas Oni tapi itu adalah konsentri saya dan waktu itu dengan salah satu profesor dari startup academy di Suri yaitu Mas Weber yang melihat itu adalah challenge kita ke depan jadi bagaimana jembatan itu dibentuk jadi karena apa karena incubator kita memang abal-abal ya dari 250 incubator yang ada hasil kita analisa dengan Lady V Venture tahun 2020 hampir hanya 45 yang mumpuni gitu yang sekelas dengan standar teman-teman kita di ASEAN itu padahal incubator itu salah satu tempat dimana mereka dikalah candera di mukanya lah istilahnya saya appreciate banget Mas Alek dengan ambil Sido Institutnya Mas Alek Sido membuat semacam ya Mas Alek tadi komentarin dari 250 cuma 45 incubator yang lainnya abal-abal ini kritik tapi bisa dimarahin saya minta yang dari wakil dari incubator kayaknya ada disini nih kan mereka juga punya asosiasi jangan salah ada di dalam laporannya Mas laporan ADB Venture saya gak ngomongin aja ADB Venture yang buat ADB ya hasil ADB Venture 2020 jadi karena waktu itu masih ada restek ya jadi setiap incubator 300 juta di subprunt oke oke bahwa kalau kita bicara mengenai innovation hub Swiss innovation hub atau Swiss innovation agency itu serving kepada bisnis society dan kepada startup sedangkan innovation kita masih serving kepada tadi kata Mas Jeffrey kepada power gitu padahal di innovation hub kita mengenal namanya ideation incubation dan acceleration sebelum kita ketemu Mas Jeffrey dan teman-temannya di investor ideation dan incubation itu murni sebetulnya adalah tugas dandang jawab pemerintah karena itu mengandung debt valley tadi valley of debt mana ada si private seperti idealab seperti kita mau ngambil debt of valley gitu loh almost impossible gitu loh tapi akhirnya kita juga absorb karena gak ada yang masuk di situ di lembah kematian ya kan semuanya maunya nyari di endnya acceleration menjadi dekacon unicorn dan popcorn dan sebagainya jadi menurut saya itu masih menjadi suatu tantangan sih bagi kita kalau gak mau kita anak-anak muda entrepreneur kita ya akhirnya jadi tidak tidak ngerti mau kemana terima kasih terima kasih Mas Jeffrey Bang Jeffrey mau ngomentarin Monggo ya thank you Mas Oni kalau sebenarnya saya tuh sama Bro Alex itu sering ngobrolan makanya kenapa tiba-tiba saya diundang harusnya saya gak cocok diajak ngobrol sama dia nih karena udah hari-hari oke tapi good one jadi ada beberapa poin-poin yang paling berani ngomong soalnya berani ngomong jadi ada beberapa hal yang menurut saya sebenarnya it's very very correct ya very very correct jadi kenapa kalau saya bilang sama teman-teman gitu ya di venture saya bilang Anda gak usah lah mikirin insentif gitu Anda tuh deket sama surga udah kok bantuin orang udah banyak saya bilang gitu tapi the point something like this saya baru pulang dari Lampung ya saya baru pulang dari Lampung this is small company with the big company bahkan this big company is foreign company so you know this big company said that dia bilang tolong bikin fermented cacao so the fermented to be the pricing itu 30% and then secondly you know dia bilang tolong di tracing bikin yang namanya certification certification one hektare itu 50 million lebih rupiah dan lebih beratnya lagi with the certification body yang harus bikin ternyata tuh orang luar lagi saya bilang ini penjajahan 450 tahun yang lalu VOC menjajah kita sekarang itu mirip saya bilang mari kita bicara diskusilah mari kita jadi teman-teman itu kooperasi unit bersama itu investment terhadap machinery dan lain-lain masuk ambil loan di BRI ngambil ya and then pada saat yang terjadi it's only saya gak usah ngomong beberapa tahun because of this big company tiba-tiba pull out siapa yang salah Mas Onyik saya tanya sampai saya tanya government tau gak kayak beginian saya tanya gitu tapi gak usah ke government lah kita bilang petani yang ngerubah unfermented become a fermented cacao yang bahkan menjadi nips yang menjadi bintu bar dia invest by themselves dengan iming-iming tertentu dia udah invest sekian million hundred lah gitu ya rupiah tiba-tiba cerita marketnya ketidaktahuan mereka harus dengan namanya kontrak bis dan lain-lain itu biasa-biasa aja gitu lalu mereka akhirnya menjadi apa ya itu di bi-checking merah semua kan dari itu it's not only one ya dia bring the technology close to the farming and become menjadi apa namanya bintu table gitu dengan big company foreign company tapi ya begitu aja jadi buat saya ini yang hal-hal yang menurut saya kita harus perhatikan begitu so the konsep dari kita juga di venture kita udah gak cukup kita ngomong itu di Jakarta gitu ya kita harus berani kalau tadi misalnya bro Alex ngomong kita harus bikin sebenarnya ya epicentrum kita itu ya masyarakat petani pekebun nelayan harusnya begitu iya mereka banyak orang muda dan mereka close to the sourcing dan kita bicara ketahanan pangan bicara kita namanya ketahanan energi ya kita harus bikin epicentrum gitu dari desa makanya Pak Jokowi bilang itu adalah kemandirian itu keren banget kan ya tapi gak bisa itu slogan nah inilah yang menurut saya disbursement baik itu government spending itu harus tepat nah sekarang siapa yang mampu ya haruslah itu namanya mau bikin namanya itu pentahelix mau bikin itu kuadrohelix itu terserah kan tapi itulah yang namanya buat saya kalau Pak Rekras kan sekarang Pak Sani bilang apa kolaboratif aktif gitu ya kolaborasi aktif gitu ya gue ting dan PR kita masih besar disana jadi saya sepakat gitu ya dengan tadi ceritanya Mas Epps jadi bayangin di level ideation yang sudah terbangun mau bikin acceleration kepotong itu harus terus ya didampingin nah jadi poin saya ada disana saya juga mau kritik mengenai STP ya coba tuh science and technopark coba TV awalnya bikin seribu di China aja yang udah modern itu mau bikin seratus aja susah akhirnya terjadi bangunan kan kita gak usah salahkan lah yang kemarin kan tadi bagus kan Mas One bilang gitu nah ini tuh harusnya jadi game-game kita ya menjadi pusat-pusat kita tadi telah masukan dari Bro Alex bicara bagiannya incubation ini orangnya semultipihak iya nah itulah orang-orang yang menurut saya harus di-curate dengan baik gitu enggak kalau gapungan punya ya bukan kita bilang gak bisa ya mari kita semua sama-sama saya sih sudah melihat ya departemen sudah banyak lah mengundang kita untuk banyak hal gitu tapi memang kan sistem dan lain-lain kan juga tidak mudah untuk dirubah nah jadi sekali lagi saya setuju dengan Mas Alex mengenai soal ideation ya incubation acceleration itu ranahnya memang harus government lebih lebih intensif awalnya itu kalau kita punya fundamental itu yang bagus fun itu akan ngalir dengan sendirinya yang promote siapa ya harus kita bareng jadi seharusnya dengan government tapi since the baby itu born sampai dia jalan itu maksudnya tadi Bro Alex gitu loh baru ada lagi next stage gitu kan jadi itu aja terima kasih siap siap jadi jadi ini komentarnya memang kalau seorang ketua asosiasi memang pesannya harus ke arah pemerintah tapi dari segi bisnis kan tetap jalan maksud saya jadi dan dan ya itu tadi ada yang harus dilakukan pemerintah ada yang dilakukan oleh bisnis jadi saya mendapat itu kasus yang tadi energi apa namanya isu energi isu food security di daerah dan pemerintah saya kira pemerintahan Jokowi juga sudah melakukan cukup banyak itu dengan apa undang-undang desa ngasih uang tiap desa sehingga harusnya harusnya startup yang model di level desa pun ada walaupun mungkin di butuhnya wira usaha agak beda mungkin sama yang Amvesindo-nya Pak Jeffrey dan teman-teman kita disini yang konten teknologinya banyak ini ada kita undang topiknya biar gak terampau Indonesia banget in what mungkin kita undang Rahmat Putranto dari Washington diaspora kita Monggo terima kasih terima kasih Pak Pak Bintoro saya Rahmat Putranto dari Washington saya datang kesini dundang sama Pak Alex teman saya 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 belajar banyak ini dari Pak Jeffrey sama Pak Hema tadi saya ngeliat bahwa komentarnya paparnya dagingnya sangat banyak tapi saya akan mulai dengan Pak Jeffrey tapi akan saya awalnya begini Pak Jeffrey saya nanti mau pengen private dengan Bapak atau karena saya punya bayar Kokobin karena Bapak tadi bicara tentang Kokobin saya ada bayar dari Kanada yang sedang mencari Kokobin nanti mungkin saya tadi udah chat langsung ke Bapak saya kasih terima kasih langsung dapet kangtau bayarnya cukup besar Pak Pak Jeffrey di Amerika ini saya dan teman-teman buka satu e-commerce namanya Indomarket Hub kemudian saya juga punya teman lagi membuka Fevnik dan satu lagi dengan Arsi Pelego nah kami ingin mencoba menjembatani sebetulnya teman-teman UKM di Indonesia untuk bisa masuk ke Amerika untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti dari Vietnam dari Thailand dan sebagainya tetapi kendalanya kami ada dua model dari tiga ini ada dua model yaitu B2B sama B2C tetapi kendala yang paling utama yang kami hadapin e-commerce Indonesia di sini adalah tentang pricing-nya dari teman-teman UKM itu satu hal karena teman-teman ini pengamatan kami teman-teman UKM ini begitu sudah tahu pasarnya luar negeri harganya langsung naiknya tidak karuan sangat emosional harganya itu dan yang kedua masalah pengiriman barang ini yang masih menjadi kendala besar bagi kita karena sangat mahal walaupun saya sudah sempat bicara dengan timnya Presiden Direkturnya POS Indonesia maupun Gurita dan sebagainya tetapi masih belum bisa bersaing ketika saya bandingkan dengan Vietnam dan sebagainya mereka jauh lebih murah nah kira-kira apa yang harus bisa kita kerjasamakan bersama supaya Indonesia bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain di Amerika ini karena pasar di Amerika ini sangat besar nah yang terakhir Pak di Amerika ini ada tiga perusahaan yang sangat besar milik orang Indonesia ini sudah puluhan tahun Pak mungkin beberapa teman sudah tahu namanya Johns Corporation Empire sama Takari total tiga perusahaan ini rata-rata setiap bulannya dia membawa sekitar hampir 300 kontainer produk makanan dan minuman ini posisinya di California saya kira-kira sepuluh tahun yang lalu pernah kerjasama dengan mereka membawa produk mereka kami bawa ke East Coast saya ada di East Coast ketika saya membuka itu kami mencoba dengan online tetapi komunitas Indonesia waktu itu memang belum bisa berbisnis dengan online tapi kalau kita buka satu pasar itu saya membawa satu truk itu 4-5 jam habis nah ini ketika itu ketika itu memang bisnis online belum begitu populer nah tapi sekarang sudah berubah nah kembali Pak pertanyaan saya bagaimana caranya menghadapi teman-teman UKM ini ketika mereka masuk ke Amerika mereka bisa berkompetisi dengan baik itu yang menjadi kendala kami ketika karena barang begitu datang kita jual itu dibandingkan Apple to Apple dengan produk yang sejenis dengan Vietnam gak nyambung Pak bedanya cukup besar ini Pak nah bagaimana ini kita bisa menjembatan ini sehingga kita bisa menjadi pemain yang cukup besar terima kasih thank you saya jawab ya Mas Oni ya ya silahkan monggo-monggo jadi ini thank you banget nih Pak Rahmat gitu tapi mungkin karena tadi Pak Rahmat cerita Archipelago dan cerita hal-hal yang lain boleh gak nih satu taste case gitu fermented cacao 1 kilo dengan misalnya moisture content tadi misalnya selah 11% 100 bean per 100 gram gitu ya kira-kira pricing disana berapa acceptable yang jelas kalau kami ada dua produk coklat yang udah jadi Pak ya satu itu CAU dari Bali yang satu Krakakoa kalau tidak salah mereka udah kirim contoh produknya ke saya ini memang saya waktu bandingkan dengan produknya yang sejenis itu Pak masih sekitar satu setengah kalinya Pak harganya Pak saya udah bicara dengan pemiliknya Krakakoa itu bisa gak kamu matching harganya memang masih berat Pak ini ini supply chain ya jadi ini supply chain jadi somehow kalau kita ngomong juga kadang-kadang dengan teman-teman startup jadi dari petani sampai ke user itu kan 7 lalu kita bicara kadang-kadang startup bilang wah kita cut off 2 di sini 2 di sini 3 dipotong harusnya kan harganya turun kan tapi kadang-kadang justru yang di ekspor ini ya karena disitu profit taking gitu loh jadi kenapa tadi saya cerita ke Pak Rahmat jadi ini yang ternyata yang dilakukan oleh big company tadi dia bayangkan big company itu big company yang saya gak usah sebutin namanya you know Lawella pemain coklat siapa kan Berry siapa lagi Nestle Kolam siapa lagi coba sebutin Rosen kita itu 10 negara produsen kakao di dunia tapi tidak menjadi 10 negara salah satu yang memang menjadi pabrikan coklat iya kan anda ngeliatin gana dengan 2 juta berapa 700 pantai gading dengan 2 juta ton kita katanya 700 ton tapi kita juga impor coklat itu kan menurut saya Pak Rahmat dari something happen with us lalu dibilang gana itu pantai gading itu bijinya besar-besar gitu Afrika gitu 80 bin per 100 gram kita harus 115 125 misalnya nah tapi kita juga salah jual bukan karena besar dan kecil harusnya kita bicara apa kandungan volifenolnya Indonesia lebih bagus gak dibandingkan pantai gading kan begitu there is the one point jadi Pak Rahmat itu harus merubah itu requirementnya itu tidak hanya mold MC dan lain-lain tadi ada 4 hal gitu jadi salah besar tolong kita itu Pak Rahmat sebagai diaspora di sana saya kemarin ketemu dengan di Vancouver ketemu dengan Pak Hendra sama ya jadi waktu bicara RCP lagu Pak Hendra juga challenge saya dia bilang gini Pak Jeffrey kenapa hanya Bu Lisa aja kan gitu wah saya kaget begitu saya bilang nah jadi balik lagi saya saya tadi pergi ke salah satu kota di Lampung tau gak harga salak yang export quality cuma 5000 perak Pak Rahmat can you imagine 5000 perak 150 ribu harga di China dan kedua dia diatur dengan namanya konsep harus tadi tracking dan lain-lain tapi maaf kata yang bikin lagi adalah orang luar yang seolah tracking itu requirement dinas pertanian kita ya menggini-ginikan karena sebagai requirement ada ongkos-ongkos yang menurut saya barangkali unnasasari nah jadi begini ini bagus sekali saya bilang dengan salah satu gubernur termasuk saya bilang toko-gubernur Lampung kenapa kita gak bikin toko di New York kenapa kita gak bikin toko itu di LA toko Lampung isinya semua spicy sama namanya segala macam urusan buah lah gitu kan saya pikir saya pikir mesti begini kita sama kasusnya furniture kan kenapa kamu mulai dari Bali isinya orang bule yang ekspor bukan orang kita Pak Rahmat nah jadi kalau Pak Rahmat tadi simpel sekali kenapa ya mahal ya itu namanya kan profit taking kalau misalnya Pak Rahmat yang gak ngerti jadi begitu kan lalu sih Krakakao kan juga sebenarnya kan volume mereka gak besar mereka jangan ambil dari Lampung ambil dari beberapa hanya mereka mau ambil spesiality kan gitu aja harusnya kalau dalam sini kalau saya boleh memberikan advice you're not talking with Krakakao dalam hal ini kecuali Bapak mencari bar tapi kalau mencari bin mencari nips cukup ke petani Lampung is more favorable comparing misalnya East Java ataupun Central Java nah ini kan Mbak Li ya kita ini emang belum mesra jadi waktu tadi Mas Alex cerita ya saya aja harus terjun payung pergi ngeliat ke bawah ini gimana epicentrum kita ini kita ngomong disana-sini yang namanya kemasyarakat waduh ngeri deh bisa bilang tapi sekali lagi kita ini berhak untuk menjadi bangsa yang hebat dia berhak kok sourcing kita itu hebat jangan jangan diminta seolah ada MC bikin coklat 8% ngapain itu membuat kita busuk dibikin yang enggak-enggak aja saya bilang benar gak Pak Ramad I think 11% cukup lah kok ada requirement dari luar mitnanya 8-9% alat apa yang harus sophisticated nah ini pembodohan-pembodohan yang membuat kita menjadi kita mengatakan teknologi kita enggak sampai kenapa? karena ada standar yang kita tuh harus ngeliat nah Pak Ramad ada di DC mungkin teman-teman yang ada di LA teman-teman yang ada di Florida untuk misalnya ini kan dari dera wisata kemarin Vancouver Toronto jadi saya pikir memang ini bagus banget Mas Oni bikin begini-begini jadi harusnya ini ada sekuens dan saya emang melihat bahwa mungkin harusnya apa yang saya kampaikan misalnya konjen kita Pak Hendra sama dengan Bapak kok kayaknya nyari barang dari Indonesia sendiri susah kan gitu ya enggak susah kok nah ini sebenarnya ilmunya supply chain mereka enggak pernah tahu di mana mereka taunya supply waktu mereka nanem mereka enggak tahu berapa di mana makanya kasus cabai kan begitu harga bisa 100 ribu per kilo bisa 3 ribu per kilo karena enggak ngerti ya kita enggak usah calahin siapa-siapa nah inilah cara kita jadi kalau Pak hari ini mungkin untuk memudahkan kalau para mahat bilang oh so you need something like tadi nips ataupun fermented cacao sayalah 5 container per day ya kita bisa direct kok tidak usah saya sebagai visi tidak I think this is the good one waktu kita pengen bawa ya kan sekarang ada korporasi petani ini salah satu nih Mas Oni gitu korporasi petani itu tapi jangan dibikin korporasi petani itu saham mereka 75 private kita-kita 25 itu kan kalau dalam shareholder agreement yang major petani yang belum mengerti harusnya dirubah dulu lah iya ya tapi di dalam volume tertentu harusnya nanti bahwa petani berhak membeli share yang kemarin kan tapi kita harus menciptakan company ini ya boomdesk boomdesk ini korporasi company yang ada di desa bagus kalau korporasi petani dengan hilirisasi ada Pak Rahmat sebagai importer dari DC saya yakin lebih mudah ya because what you need all the our commodity so bring your technology untuk naikin kita tidak hanya raw material nips lah minimal so that is good bahkan bahkan ya bin tubar dengan spesiality baik tadi di cafe kita ngomong di kakao placement itu di desa tapi minta ya 15 tahun ke depan hanya supply ke bapak cengli dong Pak ya cengli nah jadi kira-kira begitu mudah-mudahan gak kepanjang Pak Rahmat makasih Pak Z thank you thank you ini ini idenya menarik Pak jadi Pak Rahmat ini menceritakan problemnya permasalahannya bahwa harganya menurut beliau barang-barang produksi Indonesia yang diekspor tadi itu kemahalan nah menariknya karena dibandingkan dengan negara lain Mas Jeffrey Bang Jeffrey ini bukan bicara sebagai sebagai visi dia bicara sebagai ketua asosiasi sebagai petani petani karena pada prinsipnya ini kan kalau startup harus lihat problem terus solusinya apa dan dia solusinya menurut saya menarik nih karena mencontohkan bahwa solusinya sebenarnya jangan beli daripada yang tadi yang spesifik tadi tapi belinya langsung ke jantaranya tadi ke desa tertentu kalau memang udah punya targetnya dan desa tertentu itu Pak Bang Jeffrey ini menunjukkan bahwa pengetahuhannya sangat banyak jadi bukan cuman venture capital yang naruh duit tapi memang aktif nih jadi dia memang Pak Bang Oni segedar tambahan jangan salah bentar Om Alex nanti saya lupa nanti saya lupa nah menurut Bang Jeffrey ini datanglah jadi sebenarnya sekarang itu desa-desa di Indonesia Pak katakanlah dia bisa cuman komoditinya itu cuman bikin koko aja itu bisa Pak karena selama itu menguntungkan dan mereka boleh melakukan kontrak yang tadi diceritain sama Bang Jeffrey itu jadi kontraknya itu kalau sampai 10 tahun katakanlah begitu dan mereka ada sudah ada PT-nya tadi disebut BUMDES kalau Bapak bisa melakukan itu apalagi bisa menentukan dengan tepat saya maunya kakau dengan daerah ini saya mau melakukan kopra dengan daerah ini dan desanya bisa tentunya kalau misalnya Bapak susah ya kita butuh startup baru untuk matchmaking nanti Om Alex bisa buatin karena dia startup pasti untungnya pertama-tama kan agak ngebakar-ngebakar duit nah nanti minta duitnya sama Mas Jeffrey kurang lebih gitu karena Bang Jeffrey udah lebih di depan Mas Oni jadi Gayo itu udah inisiasi beberapa startup yang ekspor komoditi ke luar negeri iya gak apa-apa Om Alex yang dia yang pertama kedua kita yang keempat kelima pun gak apa-apa dagingnya banyak itu udah jagoan itu Kang Jeffrey udah ekspor apa aja udah ada kokopit lah ada apa segala macem ya 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 oke Pak Pindara boleh-boleh saya mau nambah jadi jadi di Amerika ini banyak sekali ekspo-ekspo internasional yang levelnya luar biasa besar misalnya kayak kemarin di natural product expo west itu bootnya itu ada 3.000 lebih dari 100 negara pesertanya yang datang pebisnesnya sekitar 80.000 namun demikian pemain-pemain Indonesia ini masih belum banyak Pak natural product expo west summer fancy food show Boston speciality coffee saya selalu hadir di acara itu dan ekspo yang lain tetapi pemain Indonesia ini belum banyak nah mungkin nanti dengan Pak Jeffrey dan teman-teman yang punya asosiasi itu karena membuka boot di Amerika ini tidak mahal saya kasih contoh nih Pak Jeffrey di Boston speciality coffee expo itu bootnya itu cuma 2.400 Pak dan saya mempraktekan itu dengan saya dengan membeli satu boot itu saya bisa membawa sekitar 36 UMKM Pak produknya Pak jadi saya pakai model yang kayak di belakang saya pakai bookshelf ini Pak ini sangat efektif saya nggak mau pakai yang fancy-fancy sekali saya cuma pakai model IKEA saya bisa membawa sekitar 46 UMKM waktu di Los Angeles di Anaheim itu saya di natural product expo west saya bisa membawa 36 UMKM dan potensial bayarnya luar biasa Pak yang terakhir kami hampir 20 container potensial bayarnya Pak nah yang saya mau ceritakan begini Pak bagaimana para teman-teman pengusaha Indonesia mungkin saya mau mulai dari yang medium dulu Pak karena kalau small company itu memang agak kesulitan ketika mereka nanti berhadapan dengan dengan inquiries itu mereka tidak bisa sustain Pak tapi kalau sudah yang medium apalagi yang sudah dalam masuk dalam satu asosiasi itu jauh lebih gampang Pak nah kalau misalnya bisa ada acara-acara ini bisa diikutkan Pak luar biasa Pak karena negara-negara lain kayak Vietnam Thailand itu kalau membuka boot itu sampai 20 boot Pak ini luar biasa Pak sementara kita ini masih cuma kecil-kecil aja Pak dan itu pun biak non-sewini yang main biasanya yang sudah gede-gede yang sudah bertahun-tahun itu-itu saja Pak ini harus kita rubah Pak menurut saya non-sew saya sama pimpinan saya saya merubah modelnya kita mencoba sejak 3 tahun kita membawa yang medium enterprise kita bawa ke sana dengan model yang sederhana karena dengan model kayak di belakang saya saya hanya spend sekitar kurang dari 2 ribu dolar untuk dekorasinya sementara kalau yang lain 30 ribu untuk apa untuk dekorasi tapi tidak ada potensial bayar ini yang saya mau share nanti saya akan lebih jauh Jabri dengan Pak Jeffrey saya tadi sudah share nomor telepon saya Pak Pak Ceramat saya punya jawabannya Pak saya juga cukup lama saya ingat mas Alex video dibuka mas Alex video buka video jadi jawabannya kita suka jadi tukang Pak Rahman jadi ini Pak Jeffrey ini agak beda dia bohir lah istilahnya ya jadi kita itu biasa suka bertukang jadi makanya juga startup-startup misalnya di Jogja hasil penelitian terakhir dari asosiasi startup di Jogja ternyata banyak startup Jogja itu hanya menukang Pak startupnya Pak jadi gak punya kemampuan confidence untuk pede untuk menjadi menge-brand gitu loh cukup puas menjadi tukangnya Gojek tukangnya Bukalapak ya kan dan lain-lain gitu loh itu jadi karena memang mereka gak bisa merepresentasikan diri mereka mereka masih tinggal di seenaknya ya kan ya walaupun lesehan lah tapi ya gak mampu membuat dirinya jadi brand gitu loh dan itu umumnya jangan kaget Pak terutama di Mabel terakhir kan kita adakan outlook yang 2021 Pak Ramad juga hadir banyak sekali pengusaha-pengusaha Mabel yang sebetulnya bisa dunia kok tapi mereka tetap puas dengan tukang Pak jadi untuk merubah mendistrupsi mindset mereka itu memang butuh Kang Jeffrey sih terima kasih setuju jadi Mas saya ngomentarin Mas Alex isunya tentang brand katanya perlu brand dan saya setuju Pak kalau kasus di di banyak tempat itu kan sebenarnya yang tadi Pak Rahmat ceritain itu sebenarnya pemerintah udah melakukan kan ada ITPC ITPC tapi itu gak cukup memang karena itu harus dilakukan oleh kita-kita cuma memang menurut saya belum ada kayak dulu namanya Indonesian Inc maunya ada brandnya Indonesia lah Indonesia incorporated katanya zaman dulu paling Pak hemat dengan suaranya Pak Oni tapi sekarang kurang lebih memang harusnya harusnya kita ada concerted effort bareng-bareng nih Mas Jeffrey diantaranya agar kita semua ya berusaha punya brand karena kalau enggak jual kakaonya ya murah kalau enggak kenal dan brand itu ya perlu dilakukan tapi gini yang pingin kami lakukan ini kan tadi diskusi WID ini topiknya selalu riset dan inovasi Mas nah sekarang saya nawarin karena saya lihat Pak Rahmat itu juga punya kepentingan untuk mendapatkan tadi desa komoditi daerah dan menurut saya ini cukup seksi ini ya ini kita boleh akan lakukan diskusinya mungkin enggak WID karena WID-nya ini punyanya para peneliti orang-orang brand kebanyakan yang yang tadi itu namanya Pak Sumbogo itu aja profesor Pak Sumbogo si Jangkung Srimbogo Srimurti itu adalah profesor ini teman-teman saya disini rata-rata dokter Pak jadi memang mereka itu tertariknya tentang riset inovasi tapi kita tawarkan tadi Mas Alex ini orangnya bisnis dia punya namanya Idealab jadi kita akan lakukan diskusinya terutama untuk ngomongin pasar ke daerah ataupun Mas Jeffrey untuk matchmaking dengan Ampes Indonya nanti Idealab yang lakuin soal webinar ataupun podcast walaupun kalau disini biasanya lebih ngomongin soal ekosistem agak lebih gede dan ngomongin riset publikasi karena tadi saya lihat ada beberapa profesor riset juga yang hadir kurang lebih gitu kita udah sampai jam 10 kita biasanya jam 10 itu tutup tapi saya minta untuk teman-teman ngasih apa namanya closing speech jadi saya minta karena ada Pak Rahmat jadi saya minta masing-masing 2 menit Pak Rahmat Pak Alex Pak Rahmat Pak Alex terus Pak Hemat dan terakhir Mas Jeffrey boleh lebih dari 2 menit saya mau silakan Pak Rahmat Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati saya berterima kasih sekali walaupun saya baru sekali ini hadir diundang oleh Pak Alex saya mendapat kehormatan ini kami dari posisi yang ada di Amerika ini saya mau menyampaikan bahwa potensial buyer dan opportunity di Amerika cukup besar saya mohon bantuan bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama-sama agar teman-teman kita UKM itu dari medium enterprise maupun yang besar bisa masuk ke Amerika lebih banyak lagi Bapak semuanya kalau Bapak Ibu melihat peta dari mulai Kanada Amerika sama Amerika Selatan itu penduduknya sudah hampir 1 miliar hampir 1 miliar nah ini menurut saya adalah potensi yang bagus tinggal kita memetakan produk-produk apa yang cocok di daerah ini dan sebagainya nah ini kita perlu kerjasama Pak saya kemarin berbicara dengan teman saya yang kemarin saya ajak di pameran di Boston ke Specialty Coffee Expo dia baru datang yang pertama tetapi dia punya visi yang sangat besar bahwa dia akan membawa partnernya dan teman-temannya akan membeli satu properti di Philadelphia kemudian properti itu akan dipakai di bawah untuk usaha di bawah untuk karyawannya yang akan dibawa dari Indonesia dan itu adalah karyawan yang nanti adalah magang-magang yang di training sekaligus kerja di situ dan di samping dia membawa produk Indonesia mereka juga merencanakan kayak kopi mereka akan roasted di situ dan ini akan diusahkan dengan cara-cara yang lebih modern kenapa dia memilih di Philadelphia saya sarankan karena ini sebagai contoh aja karena New York sama DC itu mereka suka kalau weekend bertemunya di Philadelphia dan Philadelphia ini adalah tempat yang wilayahnya penduduknya Indonesia cukup banyak dan murah propertinya dan bisnisnya murah di situ mereka jadi Philadelphia sebagai melting potnya nah terakhir mari bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya idea tadi Pak Jeffrey kita harus punya satu tempat di luar negeri untuk memberikan apa memberikan ada display di produk Indonesia karena memang dengan cara kayak gitu kita bisa memperkenalkan lebih jauh terima kasih terima kasih Pak Rahmat Putranto jadi industri startup tidak gulung tikar ya oke Mas Hemat Dwi Nuryanto baik terima kasih mungkin saya ini apa pandangan saya terkait dengan startup maupun bisnis yang lainnya saya melihat sama saja bahwa semua bisnis itu bisa bisa gagal bisa berhasil mungkin perbedaan startup karena kalau berhasil itu karena idenya bisa jadi idenya besar sekali jadi kalau kalau gagal itu ruginya banyak tapi kalau berhasil untungnya banyak seperti Google itu berhasil karena hanya dengan pendanaan 36 juta dolar sekarang pendapatannya revenue-nya itu 250 miliar dolar per tahun nah apa terkait agar berhasil tadi bahwa mereka founder harus punya ide yang keren tim yang mengeksusi timnya hebat luar biasa dan ketemu investor yang ini yang pintar juga kalau pertemuan itu terjadi mestinya harusnya startupnya sukses jadi kalau tidak sukses sebenarnya tadi ada problem tidak bertemu itu antara founder dengan tim yang keren dengan pendana atau investor yang yang pintar juga itu kira-kira pandangan saya terima kasih terima kasih mas hemat jadi perlu chemistry founder founder dan investor serta produk market fit Alex Idealab seperti kita ketahui di investment di Idealab kita dari tiga pilar yaitu fight climate change empower quality income in gender kemudian empower UMKM to compete globally jadi sesuai dengan G20 transisi energi transformasi digital 4.0 dan juga untuk pandemi atau kesehatannya nah menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk para startup berbenah yaitu apa istilahnya empower kembali management tim mereka ya fokus bisnis modelnya kemudian stream revenue ya kan kemudian juga apa istilahnya untuk juga terutama negara kita memulai memikirkan apa tingkat di early terutama untuk ideation dan incubation ya untuk masuk di sana tentunya dengan harapannya dengan brin ya dalam hal ini dan juga tadi hilirisasi dari para perisad yang begitu banyak sebetulnya yang bisa menjadi entrepreneur entrepreneur baru entrepreneurship is not a cool thing jadi apa jatuh bangun preserverance resilience itu menjadi salah satu apa karakter daripada entrepreneur itu sendiri but luck it's timing jadi hoki itu tetap menjadi salah satu juga yang melekat pada seorang entrepreneur terima kasih bangoni sukses terima kasih terima kasih alexidialab terutama tadi yang komentar tentang brin itu juga menarik saya jadi ingin menanggapin tapi saya waktunya pasti nggak sempat tapi yang jelas itu poin juga yang di race oleh bang jeffrey brin udah buka termasuk para penelitinya tapi yang perlu memang chemistry antara founder jadi itu rata-rata memang adalah periset untuk itu butuh seorang tadi istilahnya green green man and red man yang mampu melakukan komersialisasi salah satunya ya tadi tugasnya bang jeffrey yang akan menjadi closing speech hari ini managing partner gayo kapital sekaligus ketua umum amfesindo bung jeffrey terima kasih mas onik jadi kita saat ini sudah melewati pandemik jadi we start together saya suka dengan namanya tagline dari gitu enti kita recover together recover strong saya melihat bahwa startup itu mari kita lihat menjadi bagian dari acceleration all the innovation yang sudah dibikin whoever termasuk bapak dan ibu yang di dalam kumpulan disini yang memang lebih banyak sebagai peneliti sebagai akademisi jadi saya sangat berterima kasih sebenarnya karena knowledge ini mahal dan bapak dan ibu itu saya pikir adalah satu hal yang sebenarnya membanggakan gitu dan anda itu adalah salah satu membuat research itu kan juga boleh gagal nah inilah yang membuat acceleration itu terhadap supaya Indonesia ini tidak hanya mainstream ataupun tertinggal nah saya ingin mengajak bahwa kembali letakkanlah masyarakat kita itu sebagai epicentrum karena winning konsepnya itu ada di sana it's not mungkin ada bapak dan ibu yang sebagai birokrat tapi epicentrum terhadap masyarakat membuat kalau masyarakat tangguh pasti kota itu akan tangguh saya tahu bahwa tidak mudah untuk hal ini tapi we have to bring the technology ke sana ini yang saya suka ingin mengatakan sebagai the next uncommon partner connecting partner and innovation itu bagus sekali gitu ya tidak ada yang namanya kita bilang sulit berat dan lain-lain kalau kita lakukan kerja bersama saya sangat berterima kasih pertemuan ini dan remember bahwa doing together is much better ya comparing you are alone mari kita bekerja bareng thank you mas Wani ya terima kasih bang Jeffrey bang Jeffrey terima kasih banyak karena udah menyediakan waktu untuk kita kita diskusi dan ini mungkin bisa diskusi selanjutnya terutama memang suka berdiskusi di grup yang disini topik-topiknya biasanya memang riset inovasi tapi juga topik ini menarik nah biasanya juga yang menutup itu biasanya seorang profesor kalau dibuka oleh profesor ditutup oleh profesor kebetulan disini ada profesor Marsudiwah Yuki Suworo biasanya jadi narasumber tapi hari ini saya minta untuk jadi penutup ini orang terkenal terutama pas waktu election pasti terkenal dia juga banyak lah saya kira jadi komisaris telekom dan lain-lain tapi sekarang minta wakilin karena biasanya menjadi penapa penasaran tetap dari WID sekaligus juga Dewan Pengarah dari BRIN tadi mungkin ada yang mau komentarin Profesor Marsudi Wayuki Suworo silakan berkomentar atau menutup acara ini atas nama ya Bi terima kasih bangunin saya tuh sebetulnya hari ini hadir mau belajar mau menyimak ya tapi luar biasa pembicara-pembicara yang tadi sudah menyampaikan karena begini kenapa saya mau belajar saya ini pengalaman sebetulnya saya ketika lulus kuliah di ITB dulu saya pertama itu sebetulnya jadi entrepreneur dulu sebelum jadi cuma dulu namanya wirausaha lah gitu kalau sekarang kan namanya keren startup gitu kan sebetulnya sama aja ya cuma biar keren namanya sekarang startup teknopreneur gitu tapi pengalaman menurut pengalaman saya sih sama saja nah dari pengalaman saya itu saya pernah mendirikan 17 perusahaan dari 17 itu yang 15 nya bangkrut yang masih survive sekarang ada 2 intinya apa jadi kalau dari pengalaman yang saya pernah jalani di masa lalu kalau jadi entrepreneur apapun namanya mau startup kayak mau apa kayak itu yang namanya gagal itu biasa tapi kalau berhasil itulah luar biasa gitu makanya tadi sebutkan oleh Pak Jeffrey yang terakhir tadi bahwa ketaguhan itu penting jadi adversity quotient itu syarat mutlak gitu kadang-kadang anak-anak muda ini kan terbukau bahwa lihat entrepreneur atau startup sukses gitu kayak mobilnya bagus rumahnya keren dia gak lihat susahnya mungkin temen-temen yang pernah jadi mas hemat ini kena-kena saya lama-lama mas hemat ini kalau orang tanggal 25 itu seneng kalau kita tanggal 24 harus bayar kanji kadang-kadang saya harus jual perhiasan istri gadekan yang penting gak gadekan mobil gitu ya saya kira itu harus ya alami dan itu saya kira 95% 90% entrepreneur itu mengalami itu jadi jangan lihat enaknya saja tapi lihatlah perjuangannya kita lihat misalnya Microsoft itu coba berapa tahun 18 tahun Bill Gates itu baru sukses jadi ketangguhan itu nafas panjang itu penting itu yang pertama yang kedua adalah yang kaitannya dengan zaman sekarang ini saya melihat bahwa bisnis zaman sekarang itu terlalu mengandalkan valuasi valuasi itu menyesatkan menurut saya sudah terbukti kan misalnya pada kasus Gutu pada kasus Bukalapak dan sebagainya karena valuasi itu bukan real thing saya masih mungkin karena saya ini old crack ya jadi saya masih berisip-prinsip bahwa bisnis itu ujung-ujungnya adalah neraca dan rugi laba selama neraca dan rugi labanya tidak baik bisnis itu gak akan baik apapun namanya mau dibilang prospeknya ke depan bagus dan sebagainya itu itu mimpi saja jadi kalau kalau valuasi ya hasilnya valuasi dan dan sudah banyak terbukti dimana-mana basisnya valuasi itu gagal nah karena itu kita ini kalau mau meniru Facebook meniru Google tadi disebutkan tadi itu apa sih yang membuat mereka besar itu kita sering lupa bahwa kalau kita digital startup itu kita harus punya produk perusahaan digital terbesar di dunia kan Apple Apple itu punya produk bukannya sekedar jualan services saja Google pun juga punya produk jadi intinya harus kita harus punya produk jadi produk itu harus punya nilai jadi nilainya tidak harus tidak boleh pandangnya valuasi saja pengalaman saya ketika saya ketika melihat apa namanya anak-anak muda yang ada dibesarkan telkom melalui program Indigo nya itu juga rata-rata dari 10 yang gagal ya 9 yang berhasil hanya 1 jadi ini harus disadari betul bahwa dari 10 startup itu kalau 9 tutup bangkrut itu biasa saja tapi yang penting tidak boleh menyerah ketika tutup ya harus usaha yang lain jadi saya sebetulnya menggarisbawai judul hari ini startup gulung tikar itu bukan hanya sekarang saja itu dari zaman dulu zaman saya masih pakai celana pendek sampai saya rambutnya sudah putih ya begitu namanya startup itu atau entrepreneur itu dari 10 yang 9 bangkrut itu sudah biasa jadi bukan menjadi isu yang penting nah karena itu saya sering diundang berbagai forum anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur jadi pembicara karena mungkin pengalaman saya saya selalu sampaikan kepada mereka bahwa tahan banting itu penting tahan banting jadi kalau istilah kerennya adversity question itu penting tahan nafas itu juga penting tidak mudah patah hati itu penting tidak mudah menyerah itu penting itu saya kenal mas hemat itu mungkin dari lebih dari 20 tahun saya kira iya dia jumpur baliknya dari susahnya dulu waktu bikin sistem pemilu untuk DKI sampai segala saya tahu susahnya bikin suara kemana-mana susah ada yang mau beli dan sebagainya nah inilah itu lho fakta yang dihadapi lho seorang entrepreneur makanya siapapun yang jadi entrepreneur be strong yakin bahwa suatu saat itu pasti akan ada klaknya itu jadi kalau kita berusaha dari 10 bisnis kita 9 gagal itu biasa saja yang penting satu ini berhasil itu saja Pak Oni saya terima kasih ini pencerahan dari teman-teman semua yang disini terima kasih Profesor Marsudi Wahyu Kisworo soalnya bobot kita jadi kencang makin tinggi pertama dibuka oleh Profesor Sri Janggung Sumogo Murti yang jadi MC kita dan sekarang Profesor Marsudi dan Profesor Marsudi mantan komisaris Telkom saya ingat jadi ceritanya soal Indigo itu juga menjelaskan bahwa pertanyaan kita tentang industri startup gulung tikar itu tadi sudah dijawab hampir semua menganggap adalah fenomena yang biasa sebenarnya dari Pak Hemad Bung Gevri Om Alek jadi termasuk Pak Rahmat yang mungkin bisnis modelnya berubah penekanannya berubah mungkin jenis orangnya dan Pak Marsudi Wahyu Kisworo sudah ngegongin dan saya yakin akan menambah bobot acara kita untuk itu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih Profesor Marsudi Wahyu Kisworo Bang Gevri Pak Rahmat Mas Hemad Mas Alek maupun Mas Sri Jangkung Sumbo Gomurti atas nama Yabi ucapkan terima kasih dan juga buat teman-teman yang hadir maupun yang nonton kali ini walaupun ada pemerintahan untuk topik selanjutnya kita akan bahas selanjutnya terima kasih banyak sebentar lagi saya matikan live-nya jadi kita bicara abis ini agak apa namanya agak familiar ya apa namanya agak informal terima kasih banyak terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sampai ketemu di acara terima kasih terima kasih